Tak jauh dari situ, Dou Jun mendengar perkataan tuannya dengan jelas. Namun, tidak ada sedikitpun rasa tidak senang di wajahnya. Faktanya, pemikirannya persis sama dengan pemikiran tuannya. Setelah menyaksikan kemampuan Luo Ping, dia juga percaya bahwa kekuatan Luo Ping pasti akan melampaui kekuatannya dalam waktu dekat. Meskipun para penggarap abadi harus memiliki kepercayaan diri dan pengakuan yang cukup pada diri mereka sendiri, mereka juga harus sepenuhnya menyadari faktanya. Dou Jun bukanlah orang yang sangat sombong. Tentu saja, dia tidak akan menipu orang lain. Demikian pula, dia bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia tidak akan iri dengan potensi Luo Ping karena hal ini. Luo Ping memang seorang jenius kultivasi yang langka. Namun, Anda harus ingat bahwa dunia kultivasi tidak kekurangan jenius kultivasi. Meskipun penampilannya saat ini sangat menakjubkan, keberhasilannya dalam berkultivasi adalah hal yang paling penting. Misalnya, Luo Ping telah mengungkapkan banyak cara untuk melawan Duan Muyun. Bahkan jika dia memiliki banyak cara, mungkin dia masih memiliki beberapa cara tersembunyi. Namun, bagaimana dengan pertempuran selanjutnya? Dia akan menghadapi lawan yang lebih kuat di ronde berikutnya. Dengan budidayanya, sangat sulit baginya untuk mengalahkan Mystic Immortal Level 1 sekalipun. Mungkin dia masih bisa mengungkapkan beberapa cara. Namun, jika itu masalahnya, itu akan sangat merugikannya. Itulah mengapa hampir mustahil baginya untuk dengan lancar naik ke seratus besar. Terkadang, kesenjangan antara tingkat kultivasi tidak dapat diatasi. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang pasti menarik perhatian banyak murid dari sekte lain. Beberapa orang yang kejam dan tanpa ampun bahkan mungkin akan membunuhnya di pertempuran berikutnya. Master Sekte Sue Linglong tiba-tiba berbicara kepada orang banyak. Dia tidak menyangkal bakat dan potensi kultivasi Luoping. Namun, dia telah berkultivasi begitu lama dan telah melihat terlalu banyak orang yang luar biasa. Namun, mereka yang berhasil berkultivasi kurang dari 1 dari 10. Meskipun kekuatan tempur Luoping sangat kuat, bagaimanapun juga, budidayanya agak rendah. Bahkan jika dia mengalahkan Duan Muyun kali ini, dia pasti akan bertemu lawan yang lebih kuat di babak berikutnya. Itu adalah seorang kultivator alam abadi Mystic. Menghadapi Mystic Imortal, Luoping pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, Dewa Mystic itu telah melihat kekuatan tempur Luoping dan akan membunuh lawan dengan potensi sebesar itu. Yang menjadi perhatian Sue Linglong adalah apakah Luoping dapat melindungi dirinya sendiri dan berkultivasi dengan lancar. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua menganggup menyadari. Adapun Jiao King Yun dan yang lainnya, mereka mengingat dengan kuat kata-kata Sue Linglong. Mereka berencana mengingatkan Luoping setelah Luoping maju di babak ini. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Sue Linglong, meskipun kekuatan tempur Luoping kuat, budidayanya terlalu rendah. Akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan ahli alam abadi Mystic. Meskipun jumlah Dewa Mystic di antara para murid dari berbagai sekte kali ini lebih sedikit, pasti ada lebih dari 100 Dewa Mystic. Dengan budidaya Luoping, hampir mustahil baginya untuk maju ke 100 besar. Namun, Jin Nan masih punya peluang. Bagaimanapun, budidaya Jin Nan sekarang adalah Dewa Palsu Level 9. Dia sudah melakukan kontak dengan Mystic Immortals. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan pengalaman tempurnya relatif kaya. Jin Nan kini telah berhasil mengalahkan tiga lawannya dan saat ini sedang melawan-lawan keempatnya. Terlebih lagi, dia lebih unggul dan akan segera menang lagi. Jiao King Yun dan yang lainnya tidak terlalu mengkhawatirkan Jin Nan. Mereka terutama prihatin dengan pertempuran Luoping. Saya benar-benar tidak menyangka murid seperti itu akan muncul di sekte ilahi yang indah. Tidak peduli apa hasil akhirnya, sekte ilahi yang indah akan menjadi pusat perhatian kali ini. Huff, jadi bagaimana jika mereka menjadi pusat perhatian? Mereka juga telah menyinggung sekte Pedang Wuxu. Sekte Pedang Wuxu adalah sekte abadi kelas 1. Bagaimana sekte abadi kelas 2 seperti sekte ilahi yang indah bisa bersaing dengan mereka? Saya rasa hari-hari baik mereka sudah berakhir. Jadi bagaimana jika ini sudah berakhir? Bisakah sekte Pedang Wuxu menghancurkan sekte ilahi yang indah? Sekalipun sekte Pedang Wuxu punya nyali, mereka harus mempertimbangkan sikap keluarga Kong. Jika murid dari sekte ilahi yang indah ini benar-benar berhasil mengalahkan Duan Muyun, reputasinya akan benar-benar melambung tinggi. Namun, jika dia mati di tangan Duan Muyun, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya hanya akan berlalu begitu saja. Iya, banyak jenius kultivasi yang luar biasa pada akhirnya tidak bisa lepas dari nasib kematian. Mereka yang benar-benar dapat berkultivasi ke alam abadi yang tak tertandingi atau bahkan alam raja abadi adalah minoritas. Sekte ilahi yang luar biasa. Saya tidak menyangka akan menerima murid seperti itu. Jika anak ini tidak mati di tangan Duan Muyun, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Saya yakin sekte ilahi yang indah pasti akan mengasuh anak ini dengan susah payah. Namun, anak ini telah membuat sekte kita kehilangan muka kali ini. Kami tidak dapat menanggungnya dengan sia-sia. Di kapal perang abadi sekte Pedang Wuxu, seorang tetua berkata dengan marah. Aku yakin Yuner pasti akan membunuh anak ini. Jiang Hong berkata dengan tegas. Tidak diketahui apakah dia benar-benar percaya pada Duan Muyun atau tidak mau menerima kemungkinan kekalahan Duan Muyun. Saya yakin Duan Muyun pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Pemimpin sekte dari sekte Pedang Wuxu tiba-tiba berkata. Ketika kata-kata ini diucapkan, para tetua dan murid di sekitarnya sangat terkejut. Bagaimanapun, kata-kata yang keluar dari mulut pemimpin sekte ini sangat dapat dipercaya. Kaka senior pemimpin sekte, mengapa kamu mengatakan ini? Jiang Hong bertanya dengan tidak sabar. Hatinya sedikit terguncang. Meskipun Duan Muyun bukan muridku, aku masih memiliki pemahaman tentang metodenya. Saat ini, dia pada dasarnya telah menggunakan semua metodenya, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan bocah itu. Apakah menurutmu dia masih memiliki metode yang lebih kuat? Di sisi lain, anak dari sekte ilahi yang indah itu tidak panik sejak awal. Dia telah menanganinya dengan baik dan memiliki banyak metode yang di luar imajinasi. Melihat ekspresinya sekarang, dia sepertinya masih penuh percaya diri. Saya yakin dia masih memiliki metode tersembunyi yang kuat yang mungkin cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Duan Muyun. Pemimpin sekte itu berkata dengan serius. Ketika Jiang Hong mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia ingin berbicara tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kenyataannya, bukan karena dia tidak dapat melihat situasi yang baru saja dijelaskan oleh pemimpin sekte tersebut, tetapi dia tidak mau menghadapinya. Bagaimanapun, Duan Muyun adalah seorang murid yang telah dengan susah payah dia pelihara dan sangat dicintai olehnya. Dia awalnya berharap serangan terakhir Duan Muyun akan berhasil membunuh Luoping. Namun, bahkan pemimpin sekte pun dapat melihat bahwa itu tidak mungkin, bagaimana mungkin dia tidak mengenali kebenaran. Dengan karakter Yuner yang sulit diatur, begitu dia dikalahkan, dia pasti tidak akan mengaku kalah dengan mudah. Bukankah itu? Jiang Hong memiliki firasat buruk di hatinya dan segera melihat ke arena dengan cemas. Lihat, apa yang terjadi? Sepertinya Duan Muyun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah Saudara Luo akan menang? Nada suara Min Yi sedikit dipenuhi kegembiraan. Semua orang segera melihat ke arena. Di arena, pedang harta karun yang telah diubah oleh Duan Muyun mulai bergetar hebat. Kecemerlangan kuat aslinya yang dilepaskan tiba-tiba meredup banyak dan cahaya pedang yang dilepaskan juga berkurang banyak. Saat aura pedang harta karun melemah, ia segera ditekan oleh kekuatan petir ungu Luoping. Kekuatan petir ungu mulai dengan cepat menyelimuti posisi pedang harta karun itu. Pedang harta karun itu bergetar semakin hebat. Setelah beberapa saat, pedang harta karun itu langsung berubah kembali menjadi tubuh Duan Muyun. Seluruh wajahnya pucat saat dia melihat petir ungu di depannya dengan tak percaya. Ini, kekuatan petir ungu sebenarnya mengandung kekuatan kegelapan. Nada suara Duan Muyun dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Meski aura pembunuh yang dikeluarkan dari tubuhnya nyaris tidak bisa menahan kekuatan kegelapan dari kekuatan petir ungu. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan kekuatan kegelapan dalam waktu lama. Setelah benar-benar dihancurkan oleh kekuatan kegelapan dan kekuatan petir ungu, dia pasti tidak akan memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Pada saat itu, dia tidak hanya akan dikalahkan sepenuhnya, tetapi kemungkinan besar dia juga akan mati. Memikirkan hal ini, hati Duan Muyun menjadi sangat rumit. Lagipula, alasan utama dia menantang Luoping kali ini adalah untuk membalaskan dendam saudaranya yang ke-10, Duan Muchen. Awalnya, dia sangat percaya diri dan berpikir bahwa satu atau dua gerakan akan cukup untuk membunuh Luoping. Tapi sekarang, setelah pertarungan yang panjang, orang yang akan dikalahkan adalah dia. Dia pada dasarnya telah menggunakan semua kemampuannya sekarang. Bahkan jika dia masih memiliki cara tersembunyi, dia tidak dapat mengungkapkannya di depan banyak orang dari berbagai sekte. Bagaimanapun, itu adalah kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Jika kartu truf penyelamat nyawanya terungkap, itu akan menjadi yang paling fatal. Ia yakin berita tersebut akan segera menyebar ke seluruh vaksi yang berada di bawah kendali keluarga Kong, dan itu akan sangat merugikannya. Karena dia tidak memiliki cara yang lebih kuat untuk melanjutkan pertempuran, maka dia hanya punya satu pilihan, dan itu adalah mengakui kekalahan. Hanya dengan begitu dia bisa mempertahankan hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, para ahli dan murid dari berbagai sekte berkumpul. Begitu dia mengaku kalah, dia akan benar-benar kehilangan muka dan mungkin tidak akan punya muka untuk bertemu orang lain di masa depan. Demikian pula, reputasi sekte Pedang Wuxu akan ternoda karena pengakuan kekalahannya, dan akan sangat sulit baginya untuk menghadapi para ahli sekte tersebut. Hati Duan Muyun saat ini sangat berkonflik dan berkonflik, dan sangat sulit baginya untuk mengambil keputusan akhir. Sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu congkak dan luar biasa. Bahkan jika itu adalah lawan dengan level yang sama, dia bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia merasakan ketidakberdayaan seperti itu. Dia memiliki kultivasi yang melampaui lawannya, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lawannya. Sebaliknya, ia dihancurkan oleh berbagai cara lawannya. Pertarungan ini jelas merupakan pertarungan yang tak terlupakan bagi Duan Muyun. Nama Luoping akan terpatri dalam benaknya. Deng dengungan-dengungan. Mengaum. Pedang virtual mengeluarkan dengungan pelan, dan binatang ganas Feng Si mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ekspresi Duan Muyun berubah, dan dia segera melepaskan sedikit kekuatan esensi abadi dan kekuatan jiwa yang tersisa, meningkatkan kekuatan pedang virtual dan Feng Si binatang ganas. Sedangkan untuk dirinya sendiri, di bawah serangan petir ungu, dia berada di ambang kehancuran. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan nafas, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Hef, Luoping, kamu membuatku kehilangan muka hari ini. Aku pasti akan mengingat ini di hatiku. Permusuhan baru dan kebencian lama, lain kali, aku pasti akan mengambilnya kembali dengan penuh minat. Duan Muyun dengan dingin mendengus di dalam hatinya dan bersumpah dalam hati, lalu dia melihat ke arah tetua keluarga Kong di samping. Saya. Saat Duan Muyun hendak berbicara, tubuhnya terkena kekuatan yang sangat kuat. 982. Bang. Dentang. 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 Bang. 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 Tubuh Duan Muyun langsung terlempar, dan kata-katanya langsung terputus saat dia terbang menuju tepi panggung di belakangnya. Pada saat yang sama, sungai cahaya bintang juga mendorong kembali pedang ilahi kekosongan dan binatang buas fengsi. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Void Divine Sword dan tubuh binatang buas fengsi. Sebagian cahaya bintang melesat ke arah posisi Duan Muyun. Ketika dia mengenai tepi panggung, itu juga secara akurat menembus tubuhnya. Uh! Dalam waktu singkat, tubuh Duan Muyun sudah berlubang. Meskipun dia memiliki fisik pembantaian surgawi dan memiliki perlindungan aura pembantaian, masih sulit untuk menahan serangan kuat aliran cahaya bintang keterampilan jiwa. Tiba-tiba memuntahkan genangan darah, Duan Muyun terjatuh ke tanah. Aura di tubuhnya sepertinya telah mencapai batasnya, dan wajahnya sepucat kertas. Dia berada di ambang kematian. Lagi pula, ketika cahaya bintang itu menembus tubuhnya, bahkan pusar memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya. Meski tidak sampai roboh, tidak mudah memperbaiki pusar. Roh pedang kembali ke pedang ilahi kekosongan, dan pedang ilahi kekosongan jatuh di depan Duan Muyun tak terkendali. Pada saat ini, Duan Muyun sama sekali tidak punya waktu untuk memedulikan pedang ilahi kekosongan. Sebaliknya, dia melihat ke arah petir ungu dan sungai cahaya bintang yang mendekat dengan ngeri. Saya mengaku kalah. Duan Muyun menggunakan kekuatan terakhirnya dan meraum dari tenggorokannya. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh berdiri di depannya, melepaskan kekuatan yang sangat kuat yang langsung menghancurkan petir ungu dan sungai cahaya bintang yang berada di dekatnya. Duan Muyun melihat sosok tetua keluarga Kong di depannya, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Dia tiba-tiba pingsan di tanah dan perlahan mengeluarkan pil abadi, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai menyembuhkan di tempat. Di sisi berlawanan, wajah Luo Ping dipenuhi rasa kasihan. Dia awalnya berencana untuk membunuh Duan Muyun dalam satu gerakan, tapi dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Sekarang setelah tetua keluarga Kong turun tangan, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bergerak. Meski memenangkan pertarungan ini, dia masih merasa sedikit menyesal karena tidak membunuh Duan Muyun. Bagaimanapun, bakat kultifasi Duan Muyun tidak kalah dengan miliknya. Terlebih lagi, dia telah benar-benar menyinggung klan Duan Muyun. Di masa depan, Duan Muyun pasti akan menemukannya untuk bertempur. Duan Muyun ini benar-benar tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Awalnya saya mengira dia adalah orang yang sombong dan pantang menyerah. Dapat dibandingkan dengan Jika aku tidak bisa membunuhnya sekarang, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk berurusan denganku di masa depan. Bahkan, klan Duanmu mungkin menemukan kesempatan untuk membunuhku. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras dalam kultifasi saya. Hanya ketika saya memiliki kekuatan yang cukup saya dapat melindungi diri saya sendiri. Saat Luo Ping tenggelam dalam pikirannya, dia mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengambil kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hahaha, kakak Luo menang. Aku tahu dia akan menang. Ini bagus. Di kapal perang abadi, Min Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Sungguh patut untuk dibanggakan. Namun, sayang sekali kakak Luo tidak mampu membunuh Duan Muyun. Dapat dikatakan bahwa kamu melepaskan seekor harimau kembali ke gunung, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Kata Nalan Cong. Huh, terus kenapa? Duan Muyun tidak bisa mengalahkan kakak Luo sekarang, dan dia tidak akan bisa mengalahkannya di masa depan. Aku tidak percaya dia punya nyali untuk menantang kakak Luo lagi. Bahkan jika dia punya nyali, dia tetap akan dikalahkan. Saat itu, tidak ada yang akan mengambil nyawanya. Kata Jiao King Yun. Benar. Selama Duan Muyun berani menantang kakak senior Luo, dia pasti akan mendekati kematian. Kata Nangong Xiaodi. Meskipun Duan Muyun telah menyelamatkan nyawanya sekarang, dia telah kehilangan muka di depan berbagai sekte. Ini adalah bentuk penyiksaan baginya. Saya rasa di masa depan, selama dia memikirkan pertarungan ini, kondisi pikirannya akan menjadi tidak stabil. Dia bahkan mungkin akan mengamuk karena hal ini. Jiao King San berkata sambil tersenyum. Itu belum tentu benar. Dengan karakter Duan Muyun, dia pasti sudah mempertimbangkannya dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk mengaku kalah. Setidaknya dia sudah melewati rintangannya sendiri. Lagipula, pendekar pedang adalah orang-orang dengan kemauan yang kuat. Bagaimana bisa begitu mudah sebuah pertempuran mempengaruhi hati dao mereka? Liao Cheng Yun mengemukakan pendapat berbeda. Siapa peduli, selama kakak Luo menang, Duan Muyun bisa melakukan apapun yang dia mau. Bahkan jika dia mengamuk, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika saatnya tiba, kita akan menghadapinya dengan bebas. Saudara Luo menderita kekalahan besar dalam pertempuran ini. Saya harap dia dapat menangani tiga pertempuran berikutnya. Jika tidak, sayang sekali. Kata Jiao King Yun. Yang lain mengangguk cemas. Bagaimanapun, pertarungan Luo Ping dan Duan Muyun sangat intens. Meskipun pada akhirnya Luo Ping menang, dia juga menderita kerugian besar. Saya yakin saudara Luo pasti akan memenangkan tiga pertempuran berikutnya. Min Yi berkata dengan tegas. Kalah? Dia benar-benar kalah. Aku tidak mengira Yun Er akan kalah dari False Immortal Level 6. Ini terlalu ironis. Namun, Yun Er mampu mengakui kekalahan pada waktunya. Meskipun dia telah kehilangan muka, selama dia mempertahankan hidupnya, akan ada peluang untuk membalas dendam. Jiang Hong melihat ke arena dan berkata dengan kecewa. Meski tak berani mempercayainya, situasi di arena sudah menjelaskan segalanya. Murid yang selalu dia banggakan memang telah kalah dari Dewa Palsu Level 6. Selain kekecewaannya, dia sudah memikirkan bagaimana dia akan menggandakan upayanya untuk mengawasi budidaya Duan Muyun dan menemukan kesempatan untuk membalas penghinaan Duan Muyun. Di kapal imortal lainnya, beberapa orang yang menyaksikan pertempuran antara Luo Ping dan Duan Muyun terkejut dengan hasil akhirnya. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun mereka mengira Duan Muyun mungkin akan kalah dalam pertempuran ini, ketika kebenaran terungkap di hadapan mereka, mereka masih tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, Duan Muyun selalu terkenal dan merupakan eksistensi yang membuat iri para murid dari berbagai sekte. Kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Pada saat ini, dia sebenarnya telah kalah dari Dewa Palsu Level 6. Ini benar-benar mengubah pemahaman semua orang tentang dirinya. Setelah sekian lama, penonton melihat Duan Muyun telah selesai menyembuhkan dan terbang keluar arena. Dia kemudian dengan cepat terbang kembali ke kapal abadi sekte pedang void. Baru pada saat itulah orang banyak menerima kebenaran sepenuhnya. Banyak orang yang diliputi rasa penasaran, kaget, dan kagum saat melihat sosok di arena yang masih menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun tidak ada kekurangan jenius budidaya di alam abadi, sangat jarang seseorang mampu mengalahkan seseorang yang tiga tingkat lebih tinggi darinya. Sosok di atas panggung telah meyakinkan dan membuat kagum semua orang. Tentu saja, banyak juga orang yang iri padanya. Namun, hal ini tidak mempengaruhi Luo Ping sedikitpun. Luo Ping, yang masih menyembuhkan dirinya sendiri, secara alami mengetahui bahwa Duan Muyun telah meninggalkan arena. Namun, dia hanya memulihkan sedikit dari budidayanya. Butuh banyak waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, dia tetap tidak berhenti menyembuhkan dirinya sendiri. Sebelum ini, dia telah mengeluarkan batu jiwa abadi tingkat bumi dan menggantungnya di depannya. Dia mengedarkan teknik budidayanya dan dengan cepat menyerapki jiwa abadi di batu jiwa abadi. Karena dia telah bergabung dengan sekte ilahi yang indah dan merupakan murid inti, dia bisa mendapatkan batu jiwa abadi tingkat bumi sebagai sumber daya budidaya. Oleh karena itu, dia bisa dengan berani mengeluarkan batu jiwa abadi tingkat bumi. Karena itu, orang-orang dari berbagai sekte tidak terkejut bahwa dia telah mengeluarkan batu jiwa abadi tingkat bumi untuk diolah. Namun, yang mengejutkan penonton adalah setelah Duan Muyun meninggalkan arena dalam waktu yang lama, tidak ada yang maju untuk menantang Luo Ping. Di arena, Luo Ping masih menyembuhkan dirinya sendiri dan berkultivasi. Tetua keluarga Kong berdiri di samping. Namun, belum ada penantang baru yang memasuki arena. Hal ini mengejutkan tetua keluarga Kong. Saya tidak menyangka bahwa penampilan kekuatan pemuda itu sebelumnya akan menghalangi begitu banyak murid dari berbagai sekte. Sulit dipercaya bahwa tidak ada seorang pun yang maju untuk menantangnya. Penatua keluarga Kong dengan cepat memahami alasannya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah menunggu beberapa saat, seorang murid terbang ke arena dan memberikan tantangan kepada Luo Ping. Liang Yu, seorang falsi mortal tingkat sembilan. Apakah kamu berani bertarung? Murid itu bertanya pada Luo Ping. Setelah mendengar ini, Luo Ping tiba-tiba membuka matanya dan berkata tanpa ragu-ragu, mengapa saya tidak berani? Ayo! Setelah mengatakan itu, Luo Ping menyingkirkan batu jiwa abadi tingkat bumi yang belum sepenuhnya terserap dan bersiap untuk berperang. Baru saja, dia telah menggunakan kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan sebelumnya untuk merasakan lawannya dengan cepat. Meskipun budidaya penantang ini juga merupakan falsi mortal tingkat sembilan, auranya jauh dari Duan Muyun. Mereka tidak berada pada level yang sama. Meskipun basis budidaya Duan Muyun telah sangat terkuras, dia masih sangat percaya diri dalam menghadapi lawannya. Saat dia mempersiapkan diri, penantangnya menyerang tanpa ragu-ragu. Sang penantang mengeluarkan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar dan memadatkan sejumlah besar penusuk batu di ruang hampa. Penusuk batu itu kemudian melesat ke arah Luoping. Penantang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Penusuk batu itu mengandung kekuatan yang kuat, dan kekuatan serangannya tak tertahankan. Dia bermaksud mengalahkan Luoping dalam satu gerakan. Lagi pula, alasan dia berani menantang Luoping di arena adalah karena dia pikir akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu setelah pertarungan. Ini adalah kesempatan bagus baginya. Dia sebenarnya memiliki tubuh roh bumi. Penusuk batu yang dilepaskan oleh orang ini tidak hanya kuat dan agresif, tetapi juga sangat kokoh. Jelas sekali bahwa dia telah mengembangkan teknik budidaya atribut bumi hingga mencapai titik kesempurnaan. Itu sebabnya dia menyerang tanpa menahan diri. Namun, dia telah meremehkan kekuatan lima elemenku yang cukup untuk menekan teknik budidaya atribut bumi miliknya. Luoping dapat melihat atribut dan teknik budidaya lawannya secara sekilas. Ia pun menebak niat lawannya. Namun, dia tidak khawatir sama sekali karena kekuatan lima elemennya cukup untuk menekan lawannya. Sambil berpikir, Luoping mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen tanpa ragu-ragu dan melepaskan kekuatan lima elemen untuk memblokir penusuk batu lawannya. Lalu, dia melancarkan serangan balik. 983. Melihat Luoping melawan penantang baru, beberapa murid dari sekte abadi sepertinya terbangun dan menjadi kesal. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan ragu-ragu dan langsung menantangnya. Lagi pula, bocah ini baru saja melalui pertarungan yang sangat intens dan pasti telah menghabiskan banyak kekuatannya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengalahkannya. Dia. Bagus, penantang ini selangkah lebih maju dari kita. Sepertinya master arena harus berubah lagi. Banyak dari mereka menyesali keragu-raguan mereka dan menggelengkan kepala. Bagaimana? Di pertandingan mana kakak Luo ikut? Di kapal perang abadi, Jin Nan berhasil mengalahkan lima lawan dan kembali. Dia melihat ke arena Luoping dan bertanya. Pertandingan ketiga baru saja dimulai. Jawab Namong Xiaodi. Pertandingan ketiga baru saja dimulai. Mengapa sangat lambat? Mungkinkah dia pernah bertemu Duan Mu Yun sebelumnya? Jin Nan awalnya sedikit ragu, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan langsung bertanya. Benar, kakak Luo dan Duan Mu Yun bertarung lama sebelum berhasil mengalahkannya. Kata Jiao King Yun. Tidak heran, aku tahu bahwa Duan Mu Yun bukan tandingan kakak Luo. Jadi itu benar, cepat beritahu aku, bagaimana situasi di antara mereka. Jin Nan bertanya dengan tidak sabar. Setelah itu, Min Yi dan yang lainnya mulai berbicara tentang pertarungan antara Luoping dan Duan Mu Yun. Meskipun mereka tidak mengetahui metode spesifik dari keduanya, deskripsinya saja sudah cukup untuk mengejutkan Jin Nan. Pada saat mereka selesai, banyak waktu telah berlalu. Jadi, semua orang melihat ke arena lagi. Lawan Luoping sudah berubah. Ini sudah menjadi penantang terakhir. Liang Yu sebelumnya dan penantang berikutnya semuanya dengan cepat dikalahkan oleh Luoping. Meskipun penantangnya saat ini juga merupakan Dewa Palsu Pangkat 9, kekuatan mereka jauh dari Duan Mu Yun. Mereka semua naik ke arena dengan tujuan memanfaatkan situasi dan akhirnya dikalahkan. Karena pertarungan dengan Duan Mu Yun, Luoping telah mengungkap banyak metodenya. Karena itu, ia tentu saja tidak memiliki keraguan saat menghadapi tiga penantang berikutnya. Huo Yu Hao menggunakan Star Stream dan Lightning Force untuk menekan lawannya sejak awal. Pada saat ini, penantang terakhir, di bawah tekanan sungai cahaya bintang Luoping, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah bertahan beberapa saat, dia harus mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Meskipun mereka agak enggan, jika mereka tidak mengaku kalah, mereka akan kehilangan nyawa. Justru karena mereka telah melihat cara Luoping, ketiga orang ini sangat tegas dan mengakui kekalahan terlebih dahulu. Setelah orang tersebut mengaku kalah, Luoping berhasil mengalahkan lima lawannya dan memenangkan pertarungan putaran pertama. Oleh karena itu, dia terbang keluar arena tanpa ragu-ragu dan kembali ke kapal perang abadi. Saudara Luo, kamu benar-benar luar biasa. Kamu sebenarnya menyembunyikan begitu banyak trik di balik lengan bajumu. Kamu benar-benar mengejutkan kami. Saat Luoping memasuki kapal perang abadi, Liao Cheng Yun tidak sabar untuk berbicara. Itu benar. Keterampilan jiwamu itu bukanlah peringkat rendah pada pandangan pertama. Dan teknik transformasi iblis milikmu itu. Kamu benar-benar berhasil berubah menjadi makhluk jiwa tingkat bumi tingkat tinggi, skala naga raungan mistik. Itu bahkan lebih hebat lagi. Sulit dipercaya. Jiao King San juga berbicara. Hei, apa kalian sudah selesai? Kakak Luo perlu mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya sekarang. Kalian minggir dulu. Tunggu sampai kakak Luo menyelesaikan perawatannya, baru kalian bisa membuat keributan. Min Yi melihat yang lain hendak berbicara, jadi dia berbicara terlebih dahulu dan mendorong mereka menjauh, memberi Luo Ping cukup ruang untuk mengedarkan energinya guna menyembuhkan luka-lukanya. Ya, ya, ya. Kami sangat gembira dan bahagia hingga kami lupa membiarkan saudara Luo menyembuhkan luka-lukanya. Saudara Luo, sembuhkan lukamu dulu. Setelah kamu pulih, kita akan bicara lagi. Kata Liao Cheng Yun. Melihat ini, Luo Ping menganggup dan tersenyum ke arah kerumunan. Kemudian, dia mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lagi pula, dia telah bertarung dalam beberapa pertempuran sengit, dan empat pertempuran terakhir adalah melawan Dewa Palsu level 9. Meski menang, ia memang terluka parah dan kelelahan. Sekarang, dia harus pulih. Setelah duduk bersilah, Luo Ping mengeluarkan batu jiwa abadi tingkat bumi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil abadi dan menelannya. Kemudian, dia mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat ini, Min Yi dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka kembali ke arena. Meskipun mereka tidak peduli dengan pertempuran yang lain, mereka masih bisa mempelajari pengalaman pertempuran dan melihat teknik budidaya sekte lain. Adapun Zhao Qing Yun dan yang lainnya yang telah maju ke babak berikutnya, mereka perlu mengamatinya dengan cermat. Bagaimanapun, orang-orang ini bisa menjadi lawan mereka di babak selanjutnya. Mengetahui lebih banyak tentang mereka selalu bermanfaat. Setelah Luo Ping meninggalkan arena, banyak sekte mengalihkan perhatian mereka ke kapal abad di sekte ilahi yang indah. Ketika mereka melihat Luo Ping mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, mereka mengalihkan perhatian mereka. Pertarungan Luo Ping dengan Duan Mu Yun telah menarik perhatian banyak sekte. Bahkan Eselon atas keluarga Kong telah memperhatikannya sejak dini. Murid dari sekte ilahi yang indah ini sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mengalahkan murid jenius dari sekte pedang wuksu, Duan Mu Yun, namun dia juga mengalahkan tiga dewa palsu tingkat 9 dalam tiga pertempuran berikutnya. Kehebatan pertempuran semacam ini jarang terlihat. Namun, budidayanya terlalu rendah. Tidak peduli seberapa kuat dia, sulit untuk menutupi kesenjangan dalam budidaya. Tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan-lawan yang sangat abadi. Dia tidak memiliki peluang untuk masuk seratus besar. Di kapal abadi keluarga Kong, kata seorang tetua inti. Jadi bagaimana jika dia tidak punya kesempatan? Dengan kecakapan bertarung dan potensi yang ditunjukkan anak ini, ia sudah jauh melampaui False Immortal Level 9. Bisa dibilang sulit mencari lawan di bawah level tersebut. Meskipun sulit baginya untuk masuk seratus besar, selama kita bersedia, kita bisa membiarkan dia berpartisipasi dalam operasi di masa depan. Lagi pula, satu orang lagi tidak akan membuat perbedaan apapun. Bukankah alasan mengapa kita mengadakan kompetisi ini untuk memilih murid dengan potensi dan kecakapan bertarung untuk mempersiapkan operasi di masa depan? Karena anak ini sudah memenuhi persyaratan, ikut operasi hanya sebatas kata-kata dari kepala keluarga. Kata sesepuh inti lainnya. Percakapan antara dua tetua inti menyebabkan Kong Houtian, yang berdiri di samping, merasa bingung. Operasi. Alasan mengapa klan mengadakan kompetisi antara murid dari berbagai sekte sebenarnya adalah untuk memilih personel untuk operasi di masa depan. Operasi macam apa yang membutuhkan mobilisasi sebesar itu? Kong Houtian menebak dalam hatinya. Karena gurunya tidak pernah menyebutkan hal ini kepadanya, dia tidak tahu apapun tentang hal itu sebelumnya. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah kompetisi biasa untuk menguji kekuatan murid masing-masing sekte. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata dari dua tetua inti, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Namun, dia tidak tahu jenis operasi apa itu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan keluarga sangguan dan kamar dagang Han Yan? Meskipun keluarga kelas 1 dan keluarga sangguan belum melepaskan kepura-pura mereka, cepat atau lambat akan terjadi perang. Begitu perang dimulai, mereka pasti akan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Karena itu masalahnya, murid dari masing-masing sekte seharusnya sangat penting. Mengapa mereka mengadakan kompetisi seperti itu? Terlebih lagi, tidak ada batasan dalam membunuh. Bukankah ini jelas membuang-buang pasukan? Saya tidak peduli dengan masalah ini sebelumnya. Sekarang saya memikirkannya, ini memang aneh. Karena keluarga bersedia membuang pasukan untuk memilih 100 murid terakhir, tampaknya operasi ini pasti sangat penting. Kong Hao Tian tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan memahami alasannya di dalam hatinya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa operasi ini pasti sangat penting. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Siapa tahu, murid ini mungkin bisa melaju ke 100 final. Kepala keluarga-keluarga Kong, Kong Yin, tiba-tiba berkata. Bagaimana mungkin, saya tidak percaya dia bisa mengalahkan murid abadi yang mendalam. Tetua inti yang berbicara di awal berkata lagi. Beberapa tetua lainnya juga bingung. Mereka tidak percaya bahwa Luoping bisa melawan-lawan yang sangat abadi. Namun, ada beberapa tetua yang setuju dengan keputusan kepala keluarga dan mengangguk setuju. Jangan bicara tentang apakah anak itu memiliki cara ampuh lainnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia telah mencapai tahap kemajuan. Mungkin dia bisa berhasil maju ke level 7 False Immortal sebelum dimulainya ronde berikutnya. Dengan kekuatan bertarungnya, bahkan jika dia naik sedikit, kekuatannya akan meningkat banyak. Pada saat itu, dia akan mampu melawan-lawan Immortal Palsu Tingkat 1. Meskipun ada banyak murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, pasti ada kurang dari 100 orang yang budidayanya di atas Dewa Palsu Tingkat 1. Dia masih memiliki peluang bagus. Kata sesepuh inti lainnya. Orang ini adalah Grandmaster Kong Houtian. Kultivasinya juga berada di level 9 Peerless Immortal. Meskipun kekuatan pertarungannya tidak bisa dibandingkan dengan kepala keluarga-keluarga Kong, Kong Yin, dia pasti bisa menduduki peringkat teratas di antara para tetua inti. Para tetua lainnya tidak meragukan kata-katanya. Mereka tidak peduli dengan budidaya Luoping sebelumnya. Sekarang setelah mereka mendengar kata-katanya, mereka semua terkejut. Jika itu masalahnya, anak ini benar-benar memiliki peluang untuk mengalahkan Dewa Mistik Tingkat 1 dan melaju ke seratus final. Kata sesepuh inti lainnya. Tentu saja. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu bisa bertanya pada kakek muridku. Anak dari Sekte Ilahi yang indah itu adalah teman baik kakek muridku sebelum dia naik tahta. Saya yakin Houtian sangat jelas tentang situasi anak itu. Houtian, beritahu kakek Paman dan Master Sekte apakah anak itu akan maju atau tidak. Grandmaster Kong Houtian memberitahu mereka tentang hubungan antara Luoping dan Kong Houtian. Dia juga memberi isyarat kepada Kong Houtian untuk memberitahu mereka apakah Luoping akan maju atau tidak. Grandmaster benar, Saudara Luo sudah berada di ambang terobosan sebelum kompetisi. Saya percaya bahwa setelah pertempuran ini, dia akan dapat maju ke level 7 False Immortal dengan lancar. Kong Houtian berkata tanpa ragu-ragu. Anak itu juga seorang Ascender. Dan dia berasal dari dunia spasial tingkat rendah yang sama dengan Houtian. Banyak tetua yang terkejut ketika mendengar ini. Karena dia adalah seorang Ascender, tidak mengherankan jika dia memiliki kecakapan dan potensi bertarung seperti itu. Seperti yang diketahui semua orang, semua Ascender harus melalui cobaan kesengsaraan surgawi dan mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka bisa naik. Setiap Ascender telah memahami banyak pengalaman pertempuran dan teknik bertarung sebelum mereka naik. Selain Dawhart dan kebijaksanaan mereka yang tak tergoyahkan, murid-murid muda dari domain abadi kita tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Selain itu, setiap kultifator yang berhasil naik harus memiliki keberuntungan dan bakat kultifasi yang cukup. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang dapat naik adalah orang yang langka dan luar biasa. Ini juga alasan mengapa berbagai kekuatan di domain abadi kita sangat menghargai Ascenders. Pencapaian tertinggi Ascenders tidak terbayangkan. Kata sesepuh inti lainnya dengan serius. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan tetua ini, setiap Ascender memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika tidak, berbagai kekuatan di domain abadi tidak akan menyiapkan platform daya tarik abadi untuk menarik Ascender pada saat pertama. 984 Setelah memahami situasi Luoping, para tetua tidak lagi berkata apa-apa dan terus menonton pertandingan di arena. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, Kong Houtian pun meninggalkan kapal perang abadi dan terbang ke salah satu arena untuk memulai tantangannya. Dengan kekuatan kultifasinya, pada dasarnya sulit baginya untuk menemukan kecocokan di antara para kultifator pada level yang sama. Oleh karena itu, dia secara alami memilih untuk menantang lawan dengan level yang sama. Master Arena juga menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, kedua belah pihak mulai bertengkar. Alat abadi Kong Houtian masih berupa kuas penembus langit dan buku penetrasi bumi yang dia gunakan di domain budidaya. Namun, level dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lawannya menggunakan pedang berharga. Meskipun cahaya pedang yang dilepaskannya sangat kuat dan melepaskan niat pedang yang kuat, secara bertahap ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan serangan gabungan dari kuas penembus langit dan buku penetrasi bumi. Kong Houtian seperti pisau panas menembus mentega. Serangannya sangat dahsyat. Hanya dalam beberapa ronde, dia telah sepenuhnya menekan lawannya. Kemudian, dia secara langsung mengendalikan kuas penembus surga dan membuat lawannya terbang, menghantam tepi arena dengan keras. Lawannya terluka para akibat pukulan ini. Tanpa ragu, dia berinisiatif untuk mengaku kalah, takut kehilangan nyawannya jika terlambat. Kong Houtian mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Hal ini membuat Grandmaster dan masternya di kapal perang abadi mengangguk sebagai penghargaan. penetrasi bumi Houtian telah ditempa ulang oleh guru. Tidak hanya mereka telah ditingkatkan ke pangkat mendalam menengah, tetapi kekuatan mereka juga menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Selain kekuatan tempur Houtian, bahkan seorang imortal mendalam tingkat satu bukan tandingannya. Saya percaya bahwa dengan bakat kultifasi Houtian dan hati suci ilmiahnya, dia pasti akan menjadi ahli raja abadi yang baru di keluarga kami di masa depan. Kong King berkata pada gurunya. Jika bukan karena kuas penembus surga dan buku penetrasi bumi milik Houtian memiliki level yang terlalu rendah, itu akan menjadi lebih dari sekedar alat abadi tingkat mendalam menengah. Meski begitu, itu sudah cukup baginya untuk menunjukkan kekuatan yang besar. Selain itu, potensi budidaya Houtian tidak terbatas. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan dapat mencapai alam tinggi abadi. Kecuali, sesuatu yang tidak terduga terjadi selama budidayanya. Selama dia berada di dalam wilayah klan, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, jika dia meninggalkan wilayah klan, katakan padanya untuk lebih berhati-hati. Bagaimanapun, setiap klan akan diam-diam bergerak pada jenius budidaya klan lain. Kata guru Kong King. Murid mengerti, saya pasti akan lebih mengingatkan dia. Jawab Kong King. Meskipun kuas bentangan surga dan kitab suci penetrasi bumi hanyalah artefak imortal tingkat menengah, kekuatan yang bisa mereka keluarkan jauh melebihi itu. Leluhur bela diri mengatakan bahwa setelah kita menemukan beberapa bahan, kita dapat terus meningkatkan dua artefak abadi. Saya benar-benar bertanya-tanya seberapa kuat mereka setelah ditingkatkan. Karena guru dan leluhur bela diri sangat baik padaku, tentu saja aku tidak bisa mengecewakan mereka. Kali ini, aku harus dengan lancar maju ke seratus besar. Setelah menang, Kong Haotian menghela nafas dengan emosi. Pada saat ini, seorang murid terbang ke arena dan memberikan tantangan kepada Kong Haotian. Kong Haotian secara alami menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu. Lalu, keduanya mulai berkelahi. Persaingan sudah berlangsung lama, murid-murid dengan basis kultivasi yang lebih rendah telah menyelesaikan pertempuran mereka. Mereka yang bertarung sekarang pada dasarnya adalah murid dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Pada saat ini, beberapa murid imortal palsu sudah mulai bertarung. Menghadapi lawan fals imortal, beberapa fals imortal yang tidak punya pilihan selain menerima tantangan tanpa daya. Hasil yang paling mungkin secara alami adalah dikalahkan oleh dewa yang mendalam. Setelah dewa yang mendalam menjadi juara, dia secara alami menarik tantangan dari murid abadi yang mendalam lainnya. Dengan cara ini, murid-murid abadi yang mendalam dengan cepat menduduki sebagian besar arena. Arena yang tersisa pada dasarnya diisi dengan murid imortal palsu level 9. Di kapal perang abadi, Luo Ping tidak tahu apa-apa tentang situasi di arena. Dia sekarang sedang mempersiapkan kemajuannya. Setelah kembali dari gunung tujuh kejahatan, Luo Ping tidak hanya berhasil maju ke level 6 fals imortal, tetapi juga mencapai tahap akhir dari level 6 fals imortal. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus ke level 7 fals imortal. Alasan mengapa dia dapat meningkatkan basis budidayanya begitu cepat adalah karena dia telah mencapai fals imortal level 6 sebelum dia mengasingkan diri. Ada dua alasan lainnya. Alasan pertama adalah Wu Fei Ying baru saja menyelesaikan tahap kultivasi. Setelah basis budidayanya meningkat, dia dapat mempercepat waktu di ruang gerbang surga hingga 40 kali lipat. Faktanya, dia telah berkultivasi selama hampir 800 tahun. Alasan kedua, yang juga merupakan alasan paling penting, adalah Luo Ping telah menguasai teknik rahasia untuk memperluas meridian, titik akupuntur, dan pusarnya setelah dia menerima warisan dao luar angkasa dari penguasa jahat Kijue. Entah itu ruang meridian atau ruang pusar, semuanya berada dalam lingkup spes dao. Dengan menggunakan teknik rahasia, Luo Ping hanya menghabiskan waktu singkat untuk meningkatkan ruang meridian dan titik akupuntur serta pusar hampir dua kali lipat. Karena Luo Ping mengolah energi dan tubuh, lebar meridian dan titik akupunturnya sudah lebih besar daripada orang biasa. Sekarang setelah diperlebar lagi, semakin mustahil bagi orang biasa untuk mengejarnya. Selain itu, meridian dan titik akupuntur Luo Ping semuanya terbuka, jadi ketika dia berkultivasi, kecepatan menyerapki jiwa abadi puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Jika bukan karena pusarnya juga memperluas ruang, basis budidayanya mungkin telah mencapai Dewa Palsu tingkat tujuh. Namun, meskipun dia baru saja naik ke tingkat enam Fals Immortal, kekuatan intik abadian dan kekuatan jiwanya berkali-kali lipat lebih banyak daripada kultivator lain pada tingkat yang sama. Selama pertarungan sengit dengan Duan Muyun, Nafel memasuki kondisi kelaparan karena terlalu banyak menghabiskan energinya. Dalam waktu singkat yang digunakannya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menyerapki jiwa abadi dari batu jiwa abadi, ia telah menembus belenggu dan mencapai ambang kemajuan. Setelah menyerapki jiwa abadi dari batu jiwa abadi di kapal perang abadi, dia akhirnya merasakan kesempatan untuk menerobos. Akhirnya, aku akan maju. Selama aku maju ke tingkat tujuh Dewa Palsu, aku akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melawan Dewa Palsu tingkat dua. Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku akan mampu untuk maju. Bertahan hidup. Luoping sangat gembira. Lagi pula, sebelum ini, kekuatan tempurnya sebenarnya cukup untuk melawan Mistik Imortal tingkat satu. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Duan Muyun. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, dia pasti bisa membunuh Dewa Mistik tingkat satu jika dia menggunakan semua kemampuannya. Sekarang, selama dia maju lagi, akan mudah baginya untuk menghadapi Mistik Imortal tingkat dua. Sambil berpikir, Luoping tiba-tiba meningkatkan kecepatan menyerapki jiwa abadi. Auranya pun meningkat pesat, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Eh, kakak Luoping akan maju. Seperti yang kita harapkan. Kata Jinan. Ya, kami mengira saudara Luoping akan maju dalam kompetisi, tetapi kami tidak menyangka dia akan maju begitu cepat. Setelah saudara Luoping maju ke tingkat tujuh Dewa Palsu, akan mudah baginya untuk melawan Dewa Mistik tingkat satu. Saya yakin dia akan mampu masuk seratus besar. Kata Jiao King Yun. Benar, di antara kita, hanya kakak Luo dan kakak Jin yang memiliki kesempatan ini. Kakak Jin, kamu tidak boleh mengecewakan kami. Liao Cheng Yun tiba-tiba berkata pada Jinan. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Jinan. Kecepatan kultivasi anak ini sungguh luar biasa. Master Sekte Sui Linglong melihat ke posisi Luoping dan berpikir dengan heran. Lagi pula, ketika Luoping bergabung dengan Linglong Divine Sek, dia hanyalah seorang Fals Immortal tingkat lima. Hanya dalam seratus tahun, dia maju ke tingkat tujuh Fals Immortal. Bahkan Sui Linglong belum pernah melihat kecepatan kultivasi seperti itu. Kursi pertama dan tetua dari Sekte Ilahi Linglong, serta para murid, juga terkejut. Mereka tidak percaya kecepatan kultivasi Luoping. Mungkinkah kakak senior Luo telah mengonsumsi pil abadi tingkat 10? Kecepatan kultivasi ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Beberapa murid menghela nafas dalam hati. Di antara para murid, ada seseorang yang menatap Luoping dengan kebencian. Itu adalah Le Wei. Le Wei juga berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Meskipun kekuatan kultivasinya meningkat pesat, budidayanya masih rendah. Pada akhirnya ia dikalahkan oleh lawannya di ronde ketiga, dan kompetisi pun berakhir. Sekarang dia melihat kultivasi Luoping akan meningkat lagi, dia secara alami tidak bahagia. Ini berarti akan lebih sulit baginya untuk mengejar Luoping. Huff, Luoping, berapapun harga yang harusku bayar, aku pasti akan menyusulmu. Saat itu, sudah waktunya aku membalas dendam. Le Wei berpikir dengan marah di dalam hatinya. Di kapal abadi Sekte Bendera Ungu. Kakak senior Yong, anak dari Sekte Dewa Linglong itu sepertinya akan maju lagi. Kalau begitu, akan semakin sulit bagi kita untuk membalas dendam. Ya, aku tidak menyangka anak itu sekuat itu. Bahkan Duan Mu Yun bukanlah tandingannya. Dengan kekuatan kita, aku khawatir akan sulit menghadapinya. Terlebih lagi, dia akan segera maju. Bocah ini benar-benar tidak normal. Aku belum pernah melihat orang yang bisa bertarung di tiga alam kecil. Terlebih lagi, dia punya kemampuan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar orang yang sulit ditembus. Beberapa murid berkumpul di sekitar Yong Lin dan berbicara satu demi satu. Kapal abadi dari Sekte Bendera Ungu tidak jauh dari kapal abadi dari Sekte Dewa Linglong. Mereka secara alami menyadari kelainan pada tubuh Luoping dan melihat bahwa Luoping akan maju. Saat ini, wajah Yong Lin serius dan matanya dingin. Dia tidak membalas kata-kata mereka. Bukannya dia tidak ingin menjawab, tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya penuh percaya diri, tapi sekarang, dia terintimidasi oleh kekuatan tempur Luoping yang kuat. Dalam hatinya, dia mengakui bahwa dia bukan tandingan Luoping. Bagaimanapun, dia pernah mengalami cara Duan Mu Yun sebelumnya. Meski hanya serangan biasa, itu sudah cukup untuk melukainya. Aura yang dikeluarkan dari tubuh Duan Mu Yun bahkan lebih sulit untuk dia lawan. Namun kini, Duan Mu Yun yang tidak bisa ia lawan, justru dikalahkan oleh Luoping. Baginya, ini merupakan ironi besar sekaligus kejutan yang mendalam. Saat Duan Mu Yun mengaku kalah, Yong Lin menyadari bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Luoping. Bagaimanapun, dia telah memperhatikan pertarungan antara Luoping dan Duan Mu Yun. Dia ingin melihat pemandangan Luoping dikuburkan di tempat dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka hasil akhirnya tidak sesuai keinginannya. Saat itu, dia justru bersuka cita. bersuka cita karena Duan Mu Yun naik ke panggung lebih dulu. Kalau tidak, orang yang pada akhirnya akan dikalahkan dan bahkan kehilangan nyawanya adalah dia. Namun, meski dia terintimidasi oleh kekuatan tempur Luoping, Yong Lin tidak gemetar ketakutan sedikitpun. Dia masih merencanakan cara membalas dendam. 985 Huff, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan tempur yang kuat? Selama aku menemukan waktu yang tepat, aku masih bisa membunuhmu. Yong Lin berpikir dalam hati. Kemudian, dia melihat rekan-rekan muridnya di sampingnya. Jadi bagaimana jika kamu pria tangguh? Terkadang, jika ingin membunuh seseorang, Anda tidak harus bergantung pada kekuatan tempur. Anda membutuhkan otak. Jangan khawatir, kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh orang ini. Yong Lin berkata dengan dingin. Meskipun yang lain tidak mempercayainya, mereka tetap mengangguk setuju. Fiu, aku akhirnya maju. Luoping menghela nafas lega, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Karena banyak nyaki jiwa abadi di batu jiwa abadi, Luoping berhasil maju ke level berikutnya. Setelah maju, energi elemental abadi dan kekuatan jiwa miliknya telah meningkat pesat. Kekuatannya secara keseluruhan juga meningkat. Setelah menstabilkan budidayanya, Luoping mengakhiri budidayanya. Saat ini, Jin Nan dan yang lainnya segera bergegas untuk memberi selamat padanya. Luoping tentu saja sangat senang, jadi dia mengobrol dengan Jin Nan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, mereka melihat ke arena. Saat ini, hanya ada lebih dari 20 murid yang bertarung di arena. Murid-murid ini semuanya berada di alam abadi yang mendalam, jadi intensitas pertempurannya luar biasa sengit. Di antara puluhan orang di arena, tingkat pemolahan terendah berada di alam abadi mendalam tingkat tiga. Mereka bukanlah eksistensi yang bisa kita tandingi. Namun, persaingan di antara mereka setara dengan menghilangkan setengah dari lawan. Menurut kompetisi sebelumnya, jumlah dewa yang mendalam kurang dari seratus. Saya yakin dengan kekuatan saudara Luo dan saudara Jin, mereka pasti bisa maju. Ji Ao King Yun berkata pada yang lain, saya sangat tergoda ketika memikirkan hadiah yang ditawarkan oleh keluarga Kong. Huh, sayang sekali kultivasi saya tidak cukup dan kekuatan saya tidak cukup. Saya hanya bisa melihat ke laut dan menghela nafas. Namun, kami sangat senang melihat kakak Luo dan kakak Jin mendapatkan hadiahnya. Bagaimanapun, kami semua bersaudara. Kata Liao Cheng Yun. Saudara Liao benar, tapi kita harus berusaha sekuat tenaga dan mencoba mengalahkan lebih banyak lawan untuk mendapatkan pengalaman bertempur dan mengasah keterampilan tempur kita. Kata Nalan Cong. Oke, kalau begitu kita berenam akan bertarung sekuat tenaga. Kata Jinan. Momong-momong, Brother Kong seharusnya berhasil maju, kan? Luo Ping bertanya. Tentu saja, aku benar-benar tidak menyangka kekuatan saudara Kong begitu hebat. Hal itu terutama berlaku untuk dua artefak immortal miliknya. Nilai mereka dan mungkin jauh melampaui lawan di level yang sama. Ada murid mistik immortal level 1 yang menantangnya. Dia mengalahkannya dengan mudah. False immortal level 9 lainnya bahkan lebih mudah untuk dihadapi. Menurut pendapatku, bahkan jika kamu bertemu dengan mistik immortal level 2, Brother Kong harus mampu melawannya. Murid dari klan kelas 1 memang berbeda. Kata Liao Cheng Yun. Dari kelihatannya, kekuatan kakak Kong benar-benar meningkat terlalu banyak. Bagaimanapun, sumber daya budidaya keluarga kelas 1 bahkan lebih berlimpah. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan kultivasi saya untuk bisa mengejar Big Brother Kong. Kata Luo Ping. Apa, kamu ingin meningkatkan kecepatan kultivasimu? Apakah kamu ingin orang lain hidup? Kata Nangong Xiaodi penuh semangat. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga memandang Luo Ping dengan jijik. Ketika Luo Ping melihat ini, dia hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Segera setelah itu, semua pertarungan di arena telah berakhir. Penatua Kong Zhuo dari klan Kong berjalan ke depan kapal perang surgawi dan melihat ke masing-masing kapal perang surgawi. Semuanya, babak pertama kompetisi akhirnya berakhir setelah 3 hari 3 malam. Melalui statistik, saya mengetahui jumlah pemenang di babak pertama. Lebih dari 20 ribu orang telah menang. Dengan kata lain, lebih dari 80 persen murid telah tersingkir di babak pertama. Jelas bahwa para murid dari masing-masing klan telah memberikan segalanya dalam kompetisi ini. Saya berharap pada kompetisi putaran kedua ini, seluruh murid terus bekerja keras dan berani melaju ke posisi seratus besar. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai kompetisi putaran kedua. Setelah Penatua Kong Zhuo selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada setiap klan untuk memulai putaran kedua kompetisi. Begitu dia selesai berbicara, banyak murid dari setiap kapal perang surgawi terbang keluar dan bergegas ke arena. Dalam sekejap mata, seratus arena telah terisi. Segera, semua arena dipenuhi dengan pertempuran sengit. Para murid yang mampu memasuki babak kedua semuanya relatif kuat. Intensitas pertarungan secara alami lebih tinggi dari ronde sebelumnya. Di arena, budidaya para murid pada dasarnya berada di level 5 false immortal ke atas. Namong Xiaodi secara alami bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Kekuatannya berada di garis depan rekan-rekannya dan cukup untuk bersaing dengan immortal palsu level 6 biasa. Oleh karena itu, tiga lawan pertamanya dengan cepat dikalahkan olehnya. Baru setelah kemunculan lawan keempat, Namong Xiaodi terjebak dalam pertarungan sengit. Meskipun pada akhirnya dia menang, dia kalah dari penantang terakhir karena konsumsi kekuatannya yang serius. Dia hanya bisa mengakui kekalahan tanpa daya. Selanjutnya, Liao Cheng Yun dan Nalan Chong naik ke arena satu demi satu. Dengan kekuatannya yang dahsyat, mereka mengalahkan beberapa lawan dan akhirnya dikalahkan. Lagi pula, meskipun mereka cukup berbakat dalam kultivasi dan kekuatan mereka berada di garis depan rekan-rekan mereka, murid mana yang bisa memasuki babak kedua yang tidak memiliki bakat kultivasi yang berbeda dari orang biasa. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Bakat dan kekuatan kultivasi Liao Cheng Yun dan Nalan Chong tidak tertandingi di kota Min. Namun, di berbagai klan, mereka berada di urutan terbawah. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan dikalahkan. Meskipun bakat kultivasi Jiao King Yun tidak lebih baik dari Nalan Chong dan Liao Cheng Yun, namun budidayanya lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah pertarungan yang sengit, dia akhirnya maju kembali. Dia dengan bangga berpartisipasi dalam putaran ketiga kompetisi. Setelah Luoping dan yang lainnya memberi selamat kepada Jiao King Yun, mereka mulai menunggu. Setelah sekian lama, Jin Nan dan Luoping sekali lagi bergabung dalam pertempuran. Jin Nan awalnya adalah ahli Suan Immortal. Sekarang budidayanya kembali ke False Immortal Level 9, kekuatan tempurnya secara alami sangat kuat. Bukan masalah baginya untuk mengalahkan False Immortal Level 1. Adapun False Immortal Level 2, itu tergantung pada kekuatan lawan. Setelah budidaya Luoping meningkat, dia segera menantang Suan Immortal tingkat 1. Ini mengejutkan Level 1 Suan Immortal sejenak, tapi dia dengan senang hati menerima tantangan itu. Suan Immortal Level 1 itu awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Luoping. Namun, setelah pertempuran, dia menyadari bahwa dia sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lambat laun, sulit baginya untuk menahan serangan Luoping. Meskipun Suan Immortal Level 1 menggunakan semua kemampuannya, mustahil untuk membalikkan situasi. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan enggan mengakui kekalahan dan pergi. Cara kejam Luoping membuat kagum orang-orang dari berbagai klan dan juga mengintimidasi peserta yang tersisa. Dewa Suan tingkat 1 itu tidak berani menantangnya. Adapun para murid di atas Level 2 Suan Immortal, mereka juga ragu dan ragu-ragu. Mereka sama sekali tidak tahu tingkat kekuatan Luoping yang telah dicapai. Begitu mereka dengan gegabuh menantangnya, meskipun mereka mengaku kalah tepat waktu dan tidak kehilangan nyawa, mereka akan kehilangan muka seperti Duan Muyun. Dalam keadaan seperti itu, arena Luoping sekali lagi menjadi sunyi. Hanya ketika sesosok tubuh terbang, perhatian semua orang terangsang dan mereka segera menoleh. Akhirnya anak ini. Anak ini juga monster. Di pertarungan sebelumnya, dia juga mampu melawan mereka yang berada di atas Levelnya. Meski hanya selisih 2 Level, sangat mudah baginya untuk menang setiap saat. Sulit untuk menilai batas kekuatannya. Iya, menurutku, bahkan jika itu adalah pertarungan Suan Immortal Level 3, dia tidak akan mendapat masalah. Terlebih lagi, budidayanya adalah Level 8 Suan Immortal, satu level lebih tinggi dari anak dari Sekte Ilahi yang indah itu. Pertarungan ini adalah akan menjadi menarik. Aku sebenarnya lupa tentang penyunaga muda dari Gunung Seratus Penyu. Tubuh anak ini bisa dikatakan sebagai Raja Penyu. Pertahanannya berada di peringkat teratas dari semua klan iblis. Meskipun kecepatan kultifasinya lambat, pertarungannya kekuatannya sangat menakutkan. Orang-orang dari berbagai klan melihat sosok di seberang Luoping dan mulai berdiskusi. Nada suara mereka penuh kekaguman pada orang ini. Itu sebenarnya dia. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Luoping secara alami mengenali orang di seberangnya. Dia sedikit terkejut dan menyadari bahwa pertempuran selanjutnya pasti tidak mudah. Ao Feng, Suan Immortal Level 8, apakah kamu berani bertarung? Orang di seberangnya berkata dengan suara bernada tinggi. Tidak mungkin, sebenarnya ini kura-kura. Kali ini, Saudara Luo dalam bahaya. Jiao King Shan menggelengkan kepalanya dan berkata. Saudara King Shan, jangan khawatir. Meskipun kekuatan tempur kura-kura ini sangat tidak normal, saya yakin Saudara Luo pasti bisa mengalahkannya. Nalan Chong masih percaya pada Luoping. Ku dengar tubuh Ao Feng ini adalah penyunaga. Penyunaga adalah keturunan naga suci-suci dan penyuruh suci. Ia memiliki keunggulan dari kedua binatang suci. Serangan dan pertahanannya sangat menakutkan. Kultifasinya satu tingkat lebih tinggi dari Saudara Luo. Dalam pertempuran sebelumnya, murid Suan Immortal tingkat 1 bukanlah lawannya sama sekali. Terlebih lagi, setiap pertempuran sangat mudah baginya. Menurut pendapat saya, dia tampaknya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saya memperkirakan dia dapat bersaing dengan Suan Immortal Level 2 biasa. Saudara Luo benar-benar perlu berhati-hati saat menghadapinya. Kata Nangong Xiaodi dengan sedikit khawatir. Gunung Seratus Kura-Kura ini adalah kekuatan kelas A di wilayah keluarga Kong. Ada lebih dari seratus jenis Kura-Kura berkumpul di sini. Kura-Kura naga ini jelas merupakan raja di antara mereka. Master Sekte dari Gunung Seratus Kura-Kura adalah yang tak tertandingi penyun naga abadi. Dikatakan bahwa Ao Feng ini adalah keturunan dari Master Sekte Gunung Seratus Kura-Kura. Secara alami, dia diasu dengan baik. Meskipun budidaya klan Kura-Kura lambat, kecepatan budidaya Ao Feng ini jauh melampaui klan Kura-Kura lainnya. Kekuatannya tak terduga. Kata Ji Ao King Yun. Tidak heran, Kura-Kura ini memiliki garis keturunan dan sumber daya budidaya yang begitu besar. Tentu saja, kekuatannya luar biasa. Hanya dengan keyakinan seperti itu dia berani menantang Saudara Luo. Kata Liao Cheng Yun. Ketika penonton mendengar ini, mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke arena Luo Ping. Kenapa aku tidak berani? Luo ini ingin merasakan kemampuan Saudara Ao. Luo Ping berkata dengan nada tegas. 986. Kamu benar-benar punya nyali. Namun, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu mengalahkan Duan Mu Yun dan meningkatkan kultifasimu untuk mampu mengalahkan makhluk abadi mistik tingkat 1. Terkadang, kesenjangan dalam kultifasi tidak begitu mudah untuk diatasi. Menutupi. Meskipun Duan Mu Yun memiliki fisik pembunuh abadi dan merupakan murid luar biasa dari sekte pedang wuksu, dia hanya mengembangkan cara pedang dan hanya memiliki satu metode. Dia terlihat kuat, tetapi begitu dia bertemu lawan yang kuat dengan banyak metode, dia akan kehilangan keuntungan dan hanya akan dikalahkan. Di mataku, dia bukan siapa-siapa. Adapun makhluk abadi mistik tingkat 1 itu, meskipun mereka semua adalah murid luar biasa dari berbagai sekte, selain tingkat kultifasi mereka yang lebih tinggi dariku, mereka juga tidak layak disebutkan di mataku. Kekuatanku cukup untuk mengalahkan makhluk abadi mistik tingkat 2. Jika kamu tidak memiliki kecakapan bertarung seperti itu, sebaiknya kamu segera mengakui kekalahan agar tidak membuang waktu. Ao Feng membuka mulutnya, nadanya penuh kebanggaan dan percaya diri. Dia memberitahu Luo Ping kehebatan bertarungnya yang sebenarnya tanpa menyembunyikan apapun. Saudara Ao benar-benar berterus terang. Saya telah melihat pertarungan Saudara Ao sebelumnya dan tentu saja tahu bahwa kekuatan pertempuran Saudara Ao luar biasa kuatnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sampah seperti Duan Muyun. Jika itu sebelum aku maju, aku benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Saudara Ao. Tapi setelah naik ke level 7, kekuatanku meningkat lagi. Aku memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing dengan mistik abadi tingkat 2. Untuk bisa menghadapi lawan seperti kakak Ao, tentu saja aku sangat menantikannya. Tidak peduli apa hasil akhirnya, aku yakin pertarungan di antara kita akan sangat seru. Luo Ping juga berkata dengan sangat bangga. Baiklah, hanya karena perkataan kakak Luo, mari kita bertarung sepuasnya. Namun, sebelum pertarungan, aku punya sesuatu yang ingin aku minta nasihat dari kakak Luo. Ao Feng senang dan bertanya lagi pada Luo Ping. Saudara Ao, tolong tanyakan. Luo Ping menjawab. Saya melihat Saudara Luo mampu melakukan iblis ke dalam tubuh badak naga raungan mistik. Saya bertanya-tanya bagaimana Saudara Luo mendapatkan esensi darah atau inti jiwa dari badak naga raungan mistik. Ao Feng bertanya. Jadi begini. Sebelum aku naik, aku membantu ras iblis di dunia luar angkasa tempatku berada, jadi badak naga mengaum mistik senior memberiku setetes esensi darah sebagai hadiah. Luo Ping berkata tanpa ragu-ragu. Dengan kecerdasannya, dia secara alami mengetahui alasan mengapa pihak lain menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Bagaimanapun, Ao Feng juga seorang iblis. Jika dia mendapatkan esensi darah atau inti jiwa dari badak naga mengaum mistrius melalui cara yang tidak tepat, hal itu pasti akan membuat marah pihak lain. Begitu dia menyinggung klan Yao karena hal ini, bahkan jika dia bisa mengalahkan mereka pada akhirnya, masa depannya pasti tidak akan mudah. Namun, meskipun cara dia mendapatkan darah esensinya agak tidak jujur, memang badak naga mengaum mistrius lah yang rela memberikannya kepadanya, jadi itu tidak bohong. Oh, jadi begitulah adanya. Saya bertanya-tanya bagaimana saudara Luo bisa secara paksa mendapatkan darah esensi atau inti jiwa badak naga mengaum mistrius dengan kekuatannya. Ternyata dia membantu ras iblis. Untuk bisa membuat badak naga mengaum mistrius secara sukarela memberikan darah esensinya, kakak Luo pasti sangat membantu klan Yao. Jarang sekali melihat seseorang seperti kakak Luo yang tidak memiliki prasangka rasial. Jika kakak Luo tidak keberatan, kita juga bisa berteman. Huh, tapi menjadi teman adalah satu hal, kita tetap harus berjuang sepuasnya. Ao Feng tidak meragukan kata-kata Luo Ping, dan dia percaya bahwa Luo Ping sangat membantu klan Yao di dunia tata ruang. Dalam hatinya, kesannya terhadap Luo Ping berlipat ganda, dan dia ingin berteman dengannya. Sungguh suatu berkah bisa berteman dengan kakak Ao. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada persahabatan. Mari perdalam persahabatan kita melalui pertempuran. Kata Luo Ping. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Ao Feng selesai berbicara, kekuatan yang kuat langsung dilepaskan dari tubuhnya, menyelimuti posisi Luo Ping. Alam naga. Ao Feng secara langsung menyebutkan nama serangan ini, yang mengejutkan Luo Ping di sisi berlawanan, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Ini sebenarnya alam naga. Meskipun alam naga ini juga merupakan sejenis ruang domain, kekuatannya tidak sebanding dengan ruang domain biasa. Bagaimanapun juga, kekuatan jiwa naga suci binatang suci cukup kuat untuk membuka dunia tata ruang yang mandiri. Bahkan jika Ao Feng di depanku hanya memiliki garis keturunan naga ilahi, alam naga tidak mudah untuk dihadapi. Aku harus sangat berhati-hati. Luo Ping tiba-tiba memikirkan situasi alam naga di dalam hatinya, dan seluruh dirinya menjadi berhati-hati. Domein Apili Luo Ping membuka cahaya ilahi tubuh roh lima elemen dan melepaskan kekuatan lima elemen untuk bertahan, dan pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan ruang domain. Kekuatan yang sangat panas dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan alam naga Ao Feng, dan konfrontasi sengit pun dimulai. Kekuatan kedua ruang domain sangat kuat, dan cahaya menyilaukan melonjak di kehampaan, dan aliran udara yang kacau melonjak keluar dari persimpangan dua ruang domain. Keduanya baru saja bertarung, dan Ring sudah mengalami kekacauan, yang membuat penonton sangat terkejut. Alam naga, ini adalah salah satu cara mengejutkan dari naga ilahi binatang suci. Aku tidak menyangka penyu naga kecil ini mewarisinya. Ini sungguh tidak sederhana. Ruang domain yang digunakan anak itu sepertinya memiliki atribut api. Ia sebenarnya dapat menahan alam naga penyu naga kecil. Sepertinya itu bukan ruang domain biasa. Saya benar-benar tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak cara tirani. Meski aku tidak menyukai anak itu, sebagai anggota ras manusia, aku tetap berharap anak itu bisa mengalahkan penyu naga kecil. Banyak orang berdiskusi, jelas memperhatikan pertarungan antara Luoping dan Ao Feng. Domain api Li Luoping benar-benar tidak sederhana. Ia benar-benar dapat bersaing dengan alam nagaku. Tampaknya penguasaannya terhadap domain api Li telah mencapai titik kesempurnaan. Namun, alam nagaku diwarisi dari naga ilahi binatang suci. Bagaimana bisa ia hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari alam naga. Setelah Ao Feng kagum dengan Li Fire Domain Luoping, dia segera mulai mempersiapkan cara yang lebih kuat. Alam naga ini benar-benar menakutkan. Jika saya tidak menyempurnakan esensi api Li dan mencapai puncak penguasaan domain api Li, akan sangat sulit untuk menolak alam naga. Ao Feng ini menggunakan cara yang begitu kuat sejak awal. Agaknya, serangan berikutnya akan lebih ganas lagi. Saya tidak boleh menunda terlalu lama. Saya harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Luoping memiliki pemahaman penuh tentang kekuatan alam naga di dalam hatinya. Dia juga menebak cara Ao Feng. Jadi, dia juga memutuskan untuk memutuskan simpul gordian dan mengambil tindakan. Air lemah terlupakan. Api Li Selatan. Suara Ao Feng dan Luoping terdengar bersamaan. Di alam naga Ao Feng, sejumlah besar aliran air muncul dalam sekejap. Jumlahnya ratusan, lalu dengan cepat berkumpul, membentuk sungai. Di sekitar sungai, aliran udara spasial tampaknya sangat tertarik. Ia mulai berkumpul dengan cepat menuju sungai, dan kemudian ditelan oleh sungai. Di bawah kendali Ao Feng, sungai mengalir langsung ke sisi yang berlawanan, berdampak keras pada domain api Li Luoping, dan tiba-tiba menelan celah besar di domain api Li. Jika bukan karena kekuatan domain yang dilepaskan oleh Luoping cukup besar untuk menutupi celah ini dalam sekejap, domain api Li akan langsung runtuh. Air lemah yang terlupakan ini benar-benar kuat. Tampaknya mengandung kekuatan yang sangat aneh yang dapat menelan segala sesuatu di sekitarnya. Sekali terperangkap, akan sulit untuk menghilangkannya dan akhirnya terlupakan. Cara ini sebenarnya agak mirip dengan teknik mimpi Dao dari Istana Abadi Mimpi Besar. Namun, Oblivion Wickwater bersifat nyata dan dapat membuat lawan merasakan perasaan tenggelam lebih dalam dan jernih. Luoping tiba-tiba mendapat penilaian tentang kekuatan Oblivion Wickwater. Dia merasa ngeri. Pada saat yang sama, Api Li Selatan Luoping juga memenuhi seluruh domain api Li dan mulai menyerang domain naga Ao Feng. Kekuatan Api Li Selatan berada di peringkat terdepan di antara semua jenis api. Pada saat ini, di bawah tampilan penuh Luoping, serangannya bahkan lebih ganas. Segera setelah Api Li Selatan bersentuhan dengan domain naga lawan, ia membakar celah besar di ruang domain naga dengan kekuatan pembakarannya yang sangat kuat. Kecepatannya tidak kalah dengan Oblivion Wickwater milik Ao Feng. Demikian pula, di bawah keterampilan kuat Ao Feng, celah di domain naga langsung terisi, yang menahan pembakaran terus-menerus dari Api Li Selatan. Dalam sekejap mata, Oblivion Wickwater dan Soutran Li Fire melancarkan pertempuran sengit di ruang domain masing-masing. Di ruang domain, semuanya berada di bawah kendali kastor. Kekuatan serangannya secara alami sangat tirani, menyebabkan dua negara bagian yang sangat berbeda muncul di atas ring. Di satu arah, ada sungai yang mengalir melintasinya, melepaskan kekuatan menelan yang sangat kuat. Itu tampak seperti cahaya biru yang membumbung ke langit dengan momentum yang ganas. Di arah lain, api berkobar. Kekuatan pembakarannya sangat mengerikan, mengubah ruangan menjadi merah tua. Kedua ruang domain itu saling berhadapan. Oblivion Wickwater dan Soutran Li Fire juga bersaing ketat. Pertarungan antara Luoping dan Ao Feng menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Meskipun basis budidaya keduanya hanya pada level Void Immortal, intensitas pertempuran mereka tidak kalah dengan murid level Suan Immortal. Segera, hal itu menarik perhatian lebih banyak orang. Kekurangan dari berbagai sekte yang memperhatikan semuanya memperkirakan hasil akhir di dalam hati mereka. Segera, bahkan murid dari sekte yang sama pun memiliki perbedaan pendapat dan mulai bertengkar sengit. Alasan pertengkaran tersebut tidak lain adalah siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir antara Luoping dan Ao Feng. Para ahli dari berbagai sekte tidak menghentikan mereka karena mereka juga sangat penasaran dan tertarik dengan hasilnya. Meskipun tidak ada kekurangan murid jenius di berbagai sekte, hanya ada sedikit yang bisa bertarung di tiga level seperti Luoping dan Ao Feng. Oleh karena itu, banyak sekte yang sangat memperhatikan hal itu. Orang-orang dari sekte ilahi yang indah dan gunung seratus kura-kura secara alami lebih perhatian. Bagaimanapun, dua orang yang bertarung adalah murid sekte mereka yang luar biasa. Begitu mereka menang, itu pasti akan membawa kejayaan bagi mereka. Di kapal abadi sekte ilahi yang indah, Jin Nan dan yang lainnya terdiam saat ini karena fokus utama mereka adalah pada cincin. Yang lainnya juga sama, mereka semua terkejut dengan cara Luoping sekali lagi. Di kapal abadi gunung seratus kura-kura, seorang lelaki tua jangkung dan kokoh berdiri di depan kapal. Dia menatap cincin Ao Feng dan Luoping dengan sedikit keterkejutan di matanya. 987 Awalnya, kupikir dengan kekuatan Feng Er, tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia sama sekali bukan lawan Feng Er, tapi sekarang. Cara anak ini tidak ada habisnya, dan semuanya adalah cara yang ampuh. Bakat dan peluang kultivasinya jelas jauh melampaui murid-murid pasukan kelas aras manusia. Pantas saja Feng Er ngototot bersaing dengan anak ini. Meski pada akhirnya dia menang, itu sedikit tidak adil. Namun, proses pertarungannya bukanlah sesuatu yang bisa digantikan oleh lawan lain. Aku merasakan nikmatnya pertempuran. Namun, bahkan saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa hasil akhirnya. Lagi pula, anak itu penuh dengan variabel. Orang tua itu memuji Luoping di dalam hatinya. Dalam pandangannya, pertarungan antara Ao Feng dan Luoping penuh dengan variabel, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Bakat dan pemahaman kultifasi Feng Er lebih kuat dariku. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan mampu menstabilkan alam raja abadi di masa depan. Dan anak itu juga sama. Meskipun sangat disayangkan bahwa dua ahli generasi muda yang tiada taraf bersaing untuk mendapatkan kualifikasi untuk maju, ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ini adalah kekejaman dunia budidaya. Dalam hati lelaki tua itu, dia memberikan penilaian tinggi terhadap pencapaian masa depan Ao Feng dan Luoping. Dia bahkan lebih emosional tentang pertarungan antara keduanya. Di atas ring, serangan Luoping dan Ao Feng sempat menemui jalan buntu dalam waktu yang lama. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Meskipun Weakwater of Oblivion dan Southernly Fire saling menahan satu sama lain, karena kekuatan mereka yang kuat, sulit bagi yang satu untuk menekan yang lain. Saat ini, keduanya mengerti bahwa mereka tidak bisa terus berada di jalan buntu. Bukan saja mereka tidak bisa menentukan siapa yang lebih unggul, tapi mereka juga akan menghabiskan banyak tenaga. Mereka harus mengubah taktik pertempuran agar memiliki kesempatan untuk mengalahkan satu sama lain. Keduanya hampir secara diam-diam menampilkan metode serangan baru, yang langsung menarik perhatian orang-orang dari berbagai sekte. Auman Naga. Transposisi Bintang Materi Lapisan Kedua. Begitu suara Ao Feng turun, seluruh domen naga tiba-tiba mengeluarkan serangkaian raungan naga yang menakjubkan yang mengguncang langit dan bumi. Saat Auman Naga terdengar, lapisan aliran udara spasial langsung berubah menjadi kepala naga Kepala naga ini menghantam Li Fire Domain satu demi satu dan segera melancarkan serangan sengit. Mengandalkan serangan suara yang menyebar, mereka dengan cepat menerobos pertahanan ruang domain dan berhasil memperluas ke Li Fire Domain. Meskipun memasuki domain lawan telah sangat melemahkan kekuatan Dragon Roar, Ao Feng masih mampu menahan penindasan domain api Li dengan serangan Dragon Roar yang terus-menerus dari Ao Feng. Dia mulai menyerang Luoping. Namun, kekuatan Ouman Naga dimakan oleh kekuatan distorsi spasial di tengah jalan, dan kemudian menghilang. Ini adalah teknik konvergensi spasial yang digunakan Luoping untuk mentransfer kekuatan raungan naga, membuatnya sulit untuk mendekati posisinya. Sebelumnya, dia telah menggabungkan teknik difusi spasial dengan teknik misterius ilusi ekstrim. 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuhnya, dan setiap sinar cahaya berisi sosok dirinya. 365 sinar cahaya menyerang domain naga secara bersamaan. Dengan kekuatan magis teknik tata ruang, mereka berhasil menembus wilayah naga dan mulai menembak ke arah posisi Ao Feng. Namun, sinar cahaya ini juga dihalangi oleh Ao Feng. Di dalam domain naga, sinar cahaya kemasan tiba-tiba dilepaskan, membentuk lapisan penghalang cahaya kemasan yang membungkus tubuh Ao Feng dan menghalangi sinar cahaya. Di bawah perlindungan lapisan cahaya kemasan ini, meskipun 365 sinar cahaya Luoping melancarkan serangan yang dahsyat, sulit untuk menembus penghalang cahaya kemasan. Lampu emas ini mengandung kekuatan atribut logam yang sangat kaya. Bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika tebakanku benar, lampu emas ini pasti cahaya sisik naga. Luoping menebak tentang cahaya emas ini dan sangat terkejut. Meskipun naga ilahi binatang suci adalah binatang suci kayu dari binatang suci lima elemen dan mengendalikan kekuatan atribut kayu yang kuat, ia juga sangat mahir dalam kekuatan atribut air, api, dan logam. Pengendalian api, pengendalian air, sisik naga melepaskan cahaya kemasan, semua ini adalah cara yang sangat ampuh. Dapat dikatakan sebagai raja dari tubuh empat roh. Meskipun penyuruh binatang suci hanya terdiri dari tubuh roh bumi, kendalinya atas kekuatan atribut bumi telah mencapai puncak. Klan penyuruh naga yang lahir dari persatuan naga ilahi binatang suci telah berhasil berevolusi menjadi tubuh roh lima elemen bawaan. Tidak heran jika Ao Feng ingin bersaing denganku. Lagi pula, aku juga memiliki tubuh roh lima elemen bawaan. Aku hanya tidak tahu sejauh mana kendalinya atas tubuh roh lima elemen telah tercapai. Luoping kembali memiliki keraguan di dalam hatinya, teknik spasial Luoping sangat kuat. Ia benar-benar dapat menahan serangan Oman Nagaku dan memindahkannya ke ruang lain. Selain itu, serangan dari 365 lampu ini juga tidak dapat dihentikan. Setelah memasuki ruang alam Nagaku, kekuatannya sepertinya tidak berkurang banyak. Jika bukan karena kekuatan pertahanan yang kuat dari sisik Nagaku, aku khawatir akan sangat sulit menahan serangan cahaya ini. Dalam hati Ao Feng, dia juga sangat terkejut dengan teknik spasial Luoping yang membuat niat bertarungnya semakin kuat. Kemampuan kakak Luo sungguh luar biasa. Seru sekali bisa bertarung dengan kakak Luo. Saya berharap kakak Luo bisa memberi saya lebih banyak kejutan di pertarungan berikutnya. Ao Feng berkata pada Luoping. Cara kakak Ao juga mengejutkanku. Aku pasti tidak akan mengecewakan kakak Ao. Aku juga berharap kakak Ao tidak mengecewakanku. Luoping menjawab. Tentu saja. Jarang sekali bertemu lawan sekuat kakak Luo. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kata Ao Feng. Oke, ayo lanjutkan. Kata Luoping. Begitu suaranya turun, Luoping tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, mengendalikan 365 lampu untuk melancarkan serangan sengit, berniat menghancurkan pertahanan penghalang cahaya emas dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, di dalam domain Livire, tingkat dan kecepatan distorsi spasial tiba-tiba meningkat, mentransfer kekuatan rawangan naga satu demi satu. Segera, jarak yang jauh terhapus. Saat Luoping melancarkan serangan sengit, Ao Feng melakukan hal yang sama. Di bawah kendalinya, kekuatan Oman naga tiba-tiba meningkat, dan dia pulih dari kerugiannya. Di ruang alam naga, kekuatan sisik naga meningkat dalam sekejap, memaksa 365 lampu Luoping mundur, secara bertahap mundur ke tepi ruang alam naga. Keduanya meningkatkan serangannya sehingga menyebabkan intensitas pertempuran mencapai puncaknya. Setelah kebuntuan beberapa saat, mereka berdua mengalahkan semua serangan lawan dalam ruang domain mereka. Entah itu Ao Man Naga Ao Feng atau 365 lampu Luoping, semuanya menghilang dalam kehampaan pada saat yang sama, menyatakan bahwa serangan keduanya sekali lagi seimbang. Situasi ini tidak membuat keduanya merasa terkejut atau terkejut sedikitpun, karena mereka berdua tahu betul bahwa menentukan pemenang tidak akan mudah. Mereka berdua ingin merasakan kemampuan masing-masing, jadi mereka tidak berniat menggunakan cara terkuat mereka untuk menentukan pemenang dalam satu gerakan. Pada saat ini, keduanya diam-diam mengendalikan ruang domain mereka untuk bertabrakan dengan sengit. Dua kekuatan domain yang sangat kejam dilepaskan, meluncurkan konfrontasi sengit. Bang-bang-bang. Suara tabrakan besar terjadi di kehampaan. Sesaat kemudian, kedua ruang domain runtuh pada saat yang bersamaan. Kekuatan domain yang ganas melonjak ke segala arah, memicu badai spasial besar di ruang sekitarnya. Ruang itu runtuh satu demi satu, membentang dari persimpangan dua ruang domain hingga sisi Luoping dan Aofeng. Namun keduanya sempat melakukan pertahanan yang ketat sehingga tidak mengalami cedera sedikitpun. Sebelum ruang kembali normal, keduanya bergerak pada saat bersamaan, meluncurkan serangan baru. Kali ini, keduanya juga menampilkan ruang domainnya, namun itu adalah ruang domain baru. Domain Roh Penyu. Domain Gui Sui. Suara Aofeng dan Luoping terdengar bersamaan. Dua ruang domain baru dengan cepat bertabrakan, meluncurkan babak baru konfrontasi sengit. Di waktu berikutnya, keduanya menunjukkan banyak cara ofensif, tetapi pada akhirnya, tidak satupun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Meski keduanya tidak terburu-buru menentukan pemenang dan hanya ingin belajar dari kekuatan masing-masing, intensitas dan kecemerlangan pertarungan mereka tetap menarik perhatian orang-orang dari berbagai sekte. Mereka yang memperhatikan, dari keterkejutan awal, perlahan menjadi tenang. Mereka sepertinya sudah mati rasa terhadap berbagai cara yang dilakukan Luoping dan Aofeng. Mereka benar-benar tenggelam dalam kecemerlangan pertempuran. Pertarungan antara keduanya berlangsung lama, dan hal yang sama terjadi di arena lainnya. Bagaimanapun, saat ini, lawannya pada dasarnya adalah ahli suan imortal. Tidak mudah menentukan pemenang dan pecundang. Meskipun basis budidaya Jin Nan hanya di level 9 false immortal, dia telah mengalahkan tiga lawan berturut-turut dengan kekuatannya yang kuat. Saat ini, dia sedang bertarung sengit dengan lawan keempatnya. Tiga lawan pertamanya, kecuali yang pertama adalah Dewa Palsu tingkat 9, dua sisanya adalah Dewa Palsu tingkat 1. Sekarang, lawan keempatnya juga merupakan false immortal tingkat 1. Karena Jin Nan telah bertarung sengit selama tiga ronde, dia menghabiskan banyak kekuatannya dan kekuatan tempurnya menurun, sehingga pertarungan dengan lawan ini menjadi sedikit menemui jalan buntu. Dia tidak bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat seperti sebelumnya. Namun, seiring berjalannya pertempuran, dia perlahan-lahan meraih keunggulan. Selama dia punya cukup waktu, dia akan mampu mengalahkan lawannya. Hal serupa juga terjadi pada Kong Hao Tian. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Jin Nan, dan kekuatan senjata abadinya lebih kuat dari Jin Nan. Selain itu, ia berlatih seni bela diri keluarga Kong. Kemampuannya tidak sebanding dengan Jin Nan. Oleh karena itu, kekuatan tempur Kong Hao Tian cukup untuk bersaing dengan Mystic Immortal tingkat 2. Setelah mengalahkan dua lawannya, dia sekarang berada dalam pertarungan sengit dengan Mystic Immortal tingkat 2. 988 Selama pertempuran, Kong Hao Tian tidak hanya menggunakan kuas surgawi dan buku penetrasi bumi, tetapi juga artefak mendalam tingkat tinggi miliknya, Istana Surga Luas. Sebagai artefak mendalam spasial, Istana Surga Luas memiliki ruang dan kekuatan spasialnya sendiri. Di saat yang sama, kekuatan pertahanan dan serangannya juga sangat kuat. Kong Hao Tian mengendalikan Istana Surga Luas dan menghantamkannya ke arah lawannya dari waktu ke waktu. Lawannya hanya bisa mengelak tanpa daya dan tidak berani menghadapi serangan Istana Surga Luas secara langsung. Karena Istana Surga Luas telah ditempa ulang oleh Grandmaster Kong Hao Tian, meskipun tingkat artefak mendalamnya belum ditingkatkan, namun tingkat artefak mendalam utama telah ditingkatkan sebagai artefak abadi. Seperti sikat surgawi dan buku penetrasi bumi, kekuatan Istana Surga Luas jauh melampaui levelnya. Itu jelas merupakan artefak mendalam yang terbaik. Ditambah dengan kemampuan spasialnya, kekuatan serangan Istana Hao Tian semakin ditingkatkan. Setiap kali Kong Hao Tian melemparkan Hao Tian Mansion ke arah lawannya, dia akan melepaskan energi spasial untuk memperkuatnya. Oleh karena itu, bahkan jika lawannya adalah Mystic Immortal level 2, mereka tidak akan berani menerima serangannya secara langsung. Artefak abadi tingkat 2 yang mendalam dikendalikan dengan ketat oleh kuas surgawi Kong Hao Tian dan buku penetrasi bumi. Ditambah dengan rasa takutnya terhadap Istana Surga Luas, kekuatan tempur dewa mendalam tingkat 2 telah sangat berkurang. Oleh karena itu, dewa mendalam tingkat 2 telah bertarung sengit dengan Kong Hao Tian untuk waktu yang lama, tetapi dia masih belum bisa menang. Hal ini membuatnya sangat cemas dan marah. Sial, anak ini sebenarnya memiliki tiga artefak mendalam dan mengembangkan kitab suci konfusianisme yang abadi, metode keabadian tertinggi keluarga Kong. Dia telah memadatkan tubuh suci cendikiawan adil, yang memiliki kekuatan pertahanan dan ki abadi yang sangat kuat. Meskipun aku juga memiliki dua artefak abadi tingkat mendalam, aku sedang ditahan. Aku tidak berani menghadapi artefak mendalam tata ruangnya secara langsung dengan kekuatanku sendiri. Sepertinya jika aku ingin mengalahkan anak ini, aku harus membayar harganya. Kalau tidak, aku akan benar-benar kehilangan muka di depan semua sekte lainnya. Mistik Immortal tingkat kedua itu mengutuk dalam hatinya. Dia menyesali benda abadi dan metode budidaya Kong Hao Tian, merasa agak tidak berdaya di hatinya. Meskipun ia juga seorang murid sekte kelas A, sekte tersebut masih berada di bawah yurisdiksi keluarga Kong, dan sumber daya budidayanya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Kong. Oleh karena itu, meskipun budidayanya lebih tinggi daripada Kong Hao Tian, kecakapan bertarungnya dan jumlah artefak abadi yang dimilikinya memang kalah dengan Kong Hao Tian. Jika dia ingin mengalahkan Kong Hao Tian, dia tidak akan bisa melakukannya dengan cara biasa. Dia harus membayar harga tertentu. Dia tidak ingin menjadi seperti kebanyakan murid dan kehilangan muka setelah dikalahkan. Memikirkan hal ini, Mystic Immortal tingkat 2 segera meningkatkan kekuatannya dan mulai menggunakan teknik rahasia tersembunyinya. Dia ingin mengalahkan Kong Hao Tian dalam satu gerakan, agar tidak menunda lebih lama lagi dan membuat situasi semakin tidak bisa diubah. Ketika Kong Hao Tian melihat tindakan lawannya, dia secara alami memahami niat lawannya. Dengan ekspresi serius, dia meningkatkan kekuatannya dan bersiap untuk menggunakan teknik terkuatnya. Di arena lain, intensitas pertarungan meningkat cukup banyak. Hal ini karena terdapat banyak ras asing dalam lingkup pengaruh keluarga Kong. Makanya, sejak awal kompetisi, murid-murid ras asing selalu menduduki sebagian besar peserta. Hal yang sama terjadi pada saat ini. Banyak ras alien yang memiliki kemampuan dan kekuatan bertarung yang sangat menakutkan, yang seringkali membuat umat manusia merasa tidak berdaya. Bahkan jika budidaya ras manusia sama, banyak ras manusia yang akan dirugikan. Di akhir putaran pertama kompetisi, murid ras alien menyumbang 40% dari total jumlah murid yang maju, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan murid ras alien tersebut. Lagi pula, jumlah murid ras manusia jauh lebih banyak daripada murid ras alien. Pada saat ini, di seratus arena, pada dasarnya terdapat murid ras alien. Banyak dari mereka bahkan berubah menjadi bentuk aslinya untuk bertarung, yang menarik perhatian banyak sekte abadi. Saat pertempuran berlanjut, untuk bersaing memerebutkan tempat untuk maju, para murid di arena menunjukkan cara mereka yang paling kuat. Pada dasarnya, mereka tidak menahan diri sama sekali. Oleh karena itu, pertempuran menjadi semakin intens. Di kapal perang abadi, para ahli dan murid dari berbagai sekte abadi saling berbisik. Topik diskusi mereka tentu saja adalah situasi pertempuran di arena. Saya benar-benar tidak menyangka saudara Luo bisa mengembangkan seni pemurnian tubuh naga iblis hingga tingkat seperti itu hanya dalam waktu seratus tahun. Ini benar-benar sulit dipercaya. Kata Ji Ao King Yun. Ya, saya mendengar bahwa proses budidaya seni pemurnian tubuh naga iblis sangat menyakitkan dan sulit. Budidaya Paman Hao saat ini hanya mampu berubah sepenuhnya menjadi ekor naga. Saudara Luo baru berkultivasi selama seratus tahun, tapi dia sudah bisa memadatkan begitu banyak sisik naga iblis. Aku khawatir dia akan segera bisa mengolah tubuh setengah naga. Ji Ao King San segera berkata, Saudara Luo benar-benar kreatif. Saat menjelekkan badak armor naga mengau misterius, dia juga menampilkan seni pemurnian tubuh naga iblis yang sangat meningkatkan pertahanan tubuh fisiknya. Kata Nalan Chong. Kura-kura dari gunung seratus kura-kura juga tidak sederhana. Dia berubah menjadi wujud asli kura-kura naga dan kekuatan ofensif dan defensifnya tidak kalah dengan tubuh iblis Saudara Luo. Selain itu, kura-kura ini juga memiliki tubuh roh lima elemen bawaan dan kemampuannya juga tidak ada habisnya. Dia memang lawan yang kuat bagi Saudara Luo. Kata Liao Cheng Yun. Mereka sudah bertarung sengit sekian lama, kenapa masih belum ada pemenangnya. Min Yi berkata dengan tidak sabar. Jangan khawatir, mereka akan segera menentukan pemenangnya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Saudara Luo dan kura-kura itu sepertinya sedang mengumpulkan kekuatan? Kata Jiao King Yun. Di atas ring, Luo Ping melakukan iblis ke dalam tubuh badak armor naga mengaum misterius. Selain seni pemurnian tubuh naga iblis, banyak sisik naga di tubuhnya berwarna hitam dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Ao Feng, sebaliknya, berubah menjadi wujud asli kura-kura naga dengan kepala naga, ekor naga, dan tubuh roh kura-kura. Selain pertahanan cangkang penyu, ia juga melepaskan kekuatan lima elemen untuk membentuk penghalang pertahanan. Kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan lima elemen Luo Ping. Mereka berdua telah bertarung sengit sampai sekarang, dan mereka telah mempelajari banyak cara pihak lain. Mereka sangat puas dengan pertarungan ini dan sudah mencapai tahap penentuan pemenang. Keduanya diam-diam mengumpulkan kekuatan, mempersiapkan pukulan terakhir, dan berusaha menentukan pemenang dalam satu gerakan. Meskipun mereka tidak tahu gerakan apa yang akan digunakan pihak lain selanjutnya, mereka berdua tahu bahwa pihak lain memiliki banyak cara dan kekuatan tempur yang kuat. Oleh karena itu, langkah yang akan mereka gunakan harus menjadi kartu truff mereka. Keterampilan jiwa, Galaxy Sky Revolution. Segel ilahi penyu emas. Suara Luo Ping dan Ao Feng terdengar bersamaan, dan mereka melancarkan serangan terakhir. Tubuh Luo Ping melepaskan cahaya bintang yang pekat lagi, dan dengan cepat menyatu ke sisi yang berlawanan, berubah menjadi sungai cahaya bintang dalam sekejap mata. Cakupan dan kekuatan sungai cahaya bintang kali ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menutupi ruang di depannya. Saat cahaya bintang terus menyatu, sungai cahaya bintang mulai berputar dengan cepat, melepaskan daya isap yang sangat kuat, dan mulai melahap aliran udara luar angkasa di sekitarnya. Dalam waktu singkat, kecepatan rotasi sungai cahaya bintang telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan, menyebabkan pemandangan galaksi mengalir di dalam cincin. Adapun Ao Feng di sisi berlawanan, tubuhnya mengeluarkan cahaya kemasan, seterang matahari di langit, menerangi seluruh ruang di dalam ring, dan memantulkan cahaya bintang yang dikeluarkan oleh Luoping. Cahaya kemasan yang menyilaukan dengan cepat naik dan mengembun di kehampaan, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi segel dewa bundar yang besar. Kekuatan dalam segel ilahi sangat agung, secara langsung menekan ruang di sekitarnya. Segel ilahi penyu emas juga dengan cepat bergerak menuju posisi Luoping, dan dalam sekejap mata, ia sudah dekat dengan sungai cahaya bintang yang dilepaskan oleh Luoping. Segel ilahi penyu emas berada di atas, melepaskan kekuatan penekan yang sangat kuat, menutup sepenuhnya ruang di sekitarnya. Sungai cahaya bintang yang mengalir berada di bawah, melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan, menyerap segala sesuatu di ruang sekitarnya. Kedua kekuatan tersebut bisa dikatakan bertolak belakang, saling balas dendam, dan melancarkan pertarungan sengit. Badai spasial yang mengerikan terjadi, dan langsung menyapu seluruh ruang di dalam ring. Cahaya keemasan sangat menyilaukan, dan cahaya bintang sangat terang. Seluruh cincin itu sepenuhnya diselimuti oleh dua jenis cahaya, sehingga orang-orang dari berbagai sekte tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya, dan hanya bisa dengan cemas menunggu hasil akhirnya. Pemahaman Luoping benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menggabungkan keterampilan jiwa yang dia kembangkan dengan seni surgawi galaksi yang diajarkan oleh saudara mudah hau kepadanya, dan menciptakan keterampilan jiwa baru. Keterampilan jiwa baru ini beberapa kali lebih kuat daripada keterampilan jiwa yang dia gunakan sebelumnya. Itu cukup untuk membunuh mistik immortal level 1 dengan mudah. Namun, lawannya bukanlah murid biasa. Segel ilahi penyu emas yang dia gunakan bisa dikatakan sebagai salah satu teknik terkuat dari klan penyu naga. Hasilnya sulit diprediksi. Di kapal perang abadi, kata kepala sekte ilahi yang indah. Dia bisa melihat sekilas bahwa keterampilan jiwa yang digunakan Luoping terintegrasi dengan Galaxy Heavenly Art yang dikembangkan Hao Xing He. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Luoping telah mengintegrasikan Galaxy Heavenly Art ke dalam keterampilan jiwanya sendiri, dan menciptakan keterampilan jiwa baru. Kepala ini sangat terkejut dengan pemahaman Luoping. Namun, masih sulit baginya untuk menilai hasil pertarungan antara Luoping dan Ao Feng. Bagaimanapun, keduanya memiliki banyak trik dan sangat kuat. Kemungkinan kemenangan keduanya memang 50-50. Itu tergantung siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan kecil itu untuk melukai pihak lain. Sue Linglong berkata dengan tenang. Ketika Min Yi dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua khawatir. Pada awalnya, mereka sangat percaya diri pada Luoping, tetapi seiring berjalannya pertempuran dan mereka melihat cara Ao Feng yang sebenarnya, kepercayaan di hati mereka agak terguncang. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Sue Linglong, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada Luoping pada langkah terakhir ini, dan dia akan dikalahkan oleh lawan. Kita harus percaya pada kakak Luo, kata Min Yi. Meskipun yang lain tahu bahwa Min Yi mendukung dirinya sendiri dan Luoping, mereka tetap memilih untuk mempercayainya. Ya, kakak Luo pasti akan menang. Jiao King Yun dan yang lainnya berkata serempak, wajah mereka penuh tekat. Meskipun segel ilahi penyuh emas milik Fenger baru saja berhasil diolah, kekuatannya cukup untuk dengan mudah membunuh Dewa Mistik Level 1. Namun, akan sulit untuk menghadapi anak keras manusia itu. Hasil akhirnya akan bergantung pada apakah Fenger dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan melukai anak itu dengan parah. Di kapal perang abadi Gunung Seratus Penyu, lelaki tua itu berspekulasi di dalam hatinya. 989. Kedua anak laki-laki ini adalah orang-orang dengan potensi besar. Akan sangat rugi jika salah satu dari mereka mati dalam pertempuran. Apakah kamu ingin aku turun tangan? Di kapal abadi keluarga Kong, seorang tetua inti berkata sambil memandang patriar keluarga Kong, Kong Yin. Meskipun tetua inti tidak menyelesaikan kata-katanya, Kong Yin dan yang lainnya mengerti apa yang dia maksud. Tidak perlu. Sebelumnya, mereka berdua saling menghargai dan mengobrol dengan gembira. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga saat ini, mereka tidak akan saling membunuh. Pada akhirnya salah satu dari mereka akan terluka parah paling banyak. Keduanya berbeda ras, tapi mereka bisa menjadi teman. Melampaui murid dari banyak kekuatan. Kong Yin menghentikan pikiran tetua inti dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Dalam kata-katanya, dia tidak menyembunyikan pujiannya untuk Luo Ping dan Ao Feng. Semua orang di keluarga Kong menganggup ketika mendengar ini. Mereka tidak banyak bicara dan terus menonton pertempuran itu. Boom! Diring tempat Luo Ping dan Ao Feng berada, terdengar suara keras yang teredam. Banyak orang menoleh, menantikan hasil akhirnya. Di dalam seluruh cincin, cahaya kemasan dan cahaya bintang saling terkait. Badai spasial yang sangat dahsyat menghantam tepi perbatasan, menimbulkan suara yang keras. Setelah sekian lama, cincin itu perlahan menjadi tenang, dan samar-samar semua orang bisa melihat pemandangan di dalamnya. Mereka melihat di dalam ring, tiga sosok tersebar di tiga posisi, semuanya berdiri tak bergerak. Adapun tetua keluarga Kong, semua orang tidak terlalu memperhatikannya. Mata semua orang terfokus pada dua sosok lainnya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, setelah mengamati sejenak, semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena Luo Ping dan Ao Feng sama-sama tidak bergerak, mustahil mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Siapa pemenangnya, siapa yang kalah. Banyak orang yang sangat bingung di dalam hati mereka. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan dan tidak terjatuh. Di dalam ring, tetua keluarga Kong memandang dua orang di depannya, wajahnya penuh harapan. Dia berada di atas ring dan secara pribadi bisa merasakan kekuatan pertarungan antara keduanya. Dia juga mengetahui situasi keduanya saat ini. Meskipun Luo Ping dan Ao Feng tidak bereaksi, mereka berdua terluka parah. Sekarang adalah pertarungan untuk melihat siapa yang bisa bertahan di akhir. Saya harus bertahan. Jika tidak, semua usaha saya sebelumnya akan sia-sia. Luo Ping berpikir dengan tegas. Dia telah mengaktifkan sutra hati Brightmatter untuk menyembuhkan organnya yang terluka parah dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan lima elemen untuk memulihkan kekuatannya dan menopang tubuhnya, tidak membiarkan dirinya jatuh. Di sisi berlawanan, Ao Feng juga bertahan dengan getir. Bagaimanapun, pukulan tadi berdampak besar pada mereka. Jika bukan karena tetua keluarga Kong, Luo Ping bisa saja secara langsung melepaskan kekuatan spasial dari gerbang surga yang mendalam untuk membungkus tubuhnya dan berdiri di sana selama yang dia inginkan. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan lima elemen untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, karena dia telah menyempurnakan esensi lima elemen, dia dapat terus-menerus melepaskan kekuatan lima elemen yang cukup untuk dia pertahankan dalam waktu yang lama. Namun, dia masih memikirkan hal selanjutnya. Lagi pula, meskipun dia memenangkan pertempuran ini, masih ada tiga pertempuran lagi yang harus dilakukan. Jika dia tidak punya cukup waktu untuk pulih, dia masih dalam bahaya kalah. Ini sungguh merepotkan. Luo Ping merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Ao Feng tiba-tiba mundur beberapa langkah dan mengeluarkan setegup darah. Aura yang awalnya tegang tiba-tiba melemah. Ao Feng menjadi lemah. Dia memandang Luo Ping dengan wajah pucat dan senyum tak berdaya di wajahnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya, keterampilan saudara Luo masih satu level lebih tinggi. Saya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Meskipun kakak Luo menang, aku yakin kamu juga terluka parah. Aku tidak ingin kamu kalah di pertarungan berikutnya. Kalau begitu, bukankah itu membuktikan bahwa kekuatanku tidak sebaik orang-orang itu? Jadi, saya akan tetap berada di ring ini dan menunggu sampai kekuatan saudara Luo hampir pulih sebelum pergi. Saya yakin senior keluarga Kong tidak akan menghentikan saya, bukan? Ao Feng dengan tenang menerima kekalahannya dan dengan tulus yakin akan kekuatan Luo Ping. Agar Luo Ping tidak dikalahkan di pertarungan berikutnya, dia memilih untuk tidak meninggalkan ring untuk saat ini, memberi Luo Ping cukup waktu untuk memulihkan kekuatannya. Ao Feng memandang sesepuh keluarga Kong dan menanyakan pendapat pihak lain. Ketika sesepuh keluarga Kong mendengar hal tersebut, dia tidak langsung menjawab, karena dia belum pernah menemui permintaan seperti itu. Dia tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu, jadi dia melihat posisi kapal abadi keluarga Kong dan diam-diam menceritakan situasinya kepada Kong Yin. Setelah beberapa saat, Sang Tetua berkata, dalam aturan kompetisi, tidak ada batasan waktu bagi yang kalah untuk meninggalkan ring. Anda berhak untuk tetap berada di dalam ring. Terima kasih, Senior. Terima kasih, Senior. Ao Feng dan Luo Ping berkata bersamaan. Terima kasih kakak Ao atas kebaikanmu. Setelah kompetisi ini, aku pasti akan mentraktirmu minuman yang enak. Luo Ping berkata pada Ao Feng. Baiklah, aku akan menunggu. Kakak Luo, kamu harus cepat menyembuhkan lukamu. Jawab Ao Feng. Luo Ping mengangguk, lalu mengeluarkan pil abadi dan mengeluarkan batu jiwa abadi, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Ao Feng melihat ini, dan seperti Luo Ping, dia juga mengeluarkan batu jiwa abadi dan mulai berkultivasi di tempat setelah menelan pil abadi. Hal ini membuat banyak orang bingung. Setelah sekian lama, ketika Luo Ping selesai berkultivasi, Ao Feng meninggalkan ring. Saat ini, semua orang yakin Luo Ping memang menang. Meskipun banyak orang yang mati rasa terhadap kemampuan dan kekuatan Luo Ping, masih ada keterkejutan yang mendalam di hati mereka. Tidak lama setelah Ao Feng meninggalkan ring, Mystic Immortal Level 2 terbang ke dalam ring dan menantang Luo Ping. Lalu, keduanya bertengkar. Meskipun budidaya penantangnya sangat tinggi, kekuatan bertarungnya tidak sebaik Ao Feng. Oleh karena itu, setelah pertarungan sengit, Luo Ping akhirnya menang. Dua penantang berikutnya juga merupakan Dewa Mystic Tingkat 2. Mereka juga dikalahkan oleh Luo Ping. Luo Ping berhasil mengalahkan lima orang dan sekali lagi memperoleh kualifikasi untuk maju. Kembali ke kapal abadi, Min Yi dan yang lainnya secara alami memberi selamat kepadanya, dan kemudian membiarkan Luo Ping mulai menyembuhkan lukanya. Sebelumnya, Jin Nan juga telah mendapatkan tempat untuk maju dan sedang menyembuhkan luka-lukanya. Di waktu berikutnya, jumlah orang yang bertarung di atas ring secara bertahap berkurang. Setelah sehari semalam, semua orang menyelesaikan kompetisi lagi. Penatua Kongzuo sekali lagi mengumumkan jumlah orang yang maju. Kali ini, hanya 10% orang yang melaju ke babak ketiga, sekitar 2.000 orang. Pertarungan putaran ketiga menjadi pertarungan yang paling dinanti karena semua orang tahu bahwa setelah putaran ini akan ditentukan 100 pemenang terakhir. Setelah suara Penatua Kongzuo turun, pertempuran putaran ketiga dimulai. Seperti sebelumnya, para murid yang berpartisipasi masih bergegas masuk ke dalam ring. Murid-murid ini sangat jelas bahwa semakin awal mereka bertarung, semakin besar peluang untuk maju. Bagaimanapun, murid-murid selanjutnya memiliki kultivasi dan kekuatan yang lebih tinggi. Demi kesempatan terakhir ini, semua murid mengeluarkan teknik tersembunyi mereka dan bertarung sengit dengan sekuat tenaga. Luo Ping dan Jin Nan juga tidak ragu-ragu dan langsung bergabung budidaya mereka lebih rendah, lebih aman untuk berpartisipasi dalam pertempuran lebih awal. Lawan Jin Nan juga merupakan murid imortal palsu tingkat sembilan. Meskipun budidaya mereka sama, kekuatan orang itu tidak sekuat Jin Nan. Jin Nan telah mengamati pertempuran orang ini sebelumnya dan secara alami mengetahui kekuatan dan kemampuannya. Tidak lama setelah keduanya bertarung, Jin Nan menang dan menjadi juara ring. Dia mulai menerima tantangan dari orang lain. Penantang pertamanya adalah Mystic Immortal tingkat satu. Keduanya dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit. Adapun Luo Ping, strateginya mirip dengan Jin Nan. Pada awalnya, dia juga ingin memilih lawan dengan budidaya lebih rendah. Namun, mereka yang ditantang olehnya mengetahui kekuatannya dan langsung menolak tantangannya. Alhasil, ia tidak berhasil menantang mereka beberapa kali. Dalam keputus asaan, Luo Ping hanya bisa memilih Mystic Immortal tingkat satu untuk ditantang. Baru pada saat itulah dia berhasil bergabung dalam pertempuran. Bagaimanapun, murid-murid yang bisa berkultifasi ke alam abadi mistik semuanya adalah orang-orang yang berkemauan keras dan bangga. Orang-orang ini sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Meskipun mereka pernah melihat pertarungan Luo Ping sebelumnya, mereka masih percaya bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Luo Ping. Terlebih lagi, mereka telah mengamati cara Luo Ping secara menyeluruh dan telah memikirkan tindakan balasan. Mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Luo Ping, lawan dengan kekuatan bertarung yang eksplosif, dalam satu gerakan. Seperti kata pepatah, pohon yang tinggi menarik angin. Kekuatan pertarungan Luo Ping telah menarik perhatian banyak orang. Orang-orang ini semua memikirkan cara untuk mengalahkan Luo Ping dan mengakhiri rekor pertempuran Luo Ping yang membanggakan. Oleh karena itu, banyak orang telah memikirkan serangkaian cara untuk menghadapi Luo Ping sebelumnya. Begitu mereka bertemu Luo Ping atau mendapat kesempatan untuk menantang Luo Ping, mereka pasti akan memamerkan kemampuan mereka. Mystic Immortal tingkat 1 yang menerima tantangan Luo Ping adalah salah satu dari orang-orang ini. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, ingin menekan Luo Ping. Namun, setelah bertukar pukulan, dia menyadari betapa bodohnya dia. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menekan Luo Ping dengan tindakan balasan. Namun, kenyataannya dia benar-benar tertekan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan tempur Luo Ping bukan hanya karena banyaknya kemampuannya, tetapi juga karena kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa yang luar biasa, pengalaman tempur yang kaya, dan peralatan abadi yang kuat. Dengan begitu banyak faktor yang digabungkan, sudah ditakdirkan bahwa Luo Ping bukanlah seseorang yang dapat dia tangani dengan mudah. Meskipun dia menyadarinya, itu sudah terlambat. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan terus berjuang. Tentu saja, dia dikalahkan. Selanjutnya, Luo Ping menerima tantangan Dewa Mistik tingkat 1 dan tingkat 2. Adapun tantangan Dewa Mistik tingkat 3 ke atas, Luo Ping secara alami menolaknya. Dalam keadaan seperti itu, Luo Ping melalui serangkaian pertarungan sengit dan mengalahkan 5 lawan tanpa kejutan apapun, berhasil meraih kemenangan di babak ini. Bisa dibilang dia hampir pasti masuk peringkat 100 besar. Setelah kembali ke kapal abadi, Luo Ping merasa jauh lebih santai. Ia tetap mengedarkan tenaganya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menunggu hasil akhirnya. Dia sangat prihatin dengan imbalan keluarga Kong. Bagaimanapun, itu semua adalah harta langka dan berharga. Siapapun pasti sangat senang jika berada di tempatnya. Tidak lama kemudian, Jin Nan pun menyelesaikan pertarungannya dan memenangkan ronde ini. Hal ini membuat Min Yi dan yang lainnya sangat senang. Para ahli dari sekte ilahi yang indah juga sangat bersyukur. 990 Dalam yurisdiksi keluarga Kong, terdapat lebih dari 50 sekte kelas 1 dan 2. 100 tempat teratas pada dasarnya diperebutkan oleh sekte-sekte ini. Dengan kata lain, sudah sangat baik bagi setiap sekte untuk memiliki dua murid yang masuk 100 besar. Lagi pula, ada juga murid dari sekte kelas 3 dan kelas 4 yang memasuki babak ketiga dan sangat kuat. Sebagai sekte kelas 2, sekte Dewa Linglong sudah memiliki tiga murid yang masuk 100 besar. Masih ada dua murid yang bertarung. Hasil ini bahkan lebih mempesona dibandingkan sekte kelas 1 lainnya. Misalnya, murid paling berbakat dari sekte pedang wuksu, Duan Muyun, dikalahkan oleh Luoping. Dapat dikatakan bahwa sekte pedang wuksu kehilangan tempat sejak awal. Selain Duan Muyun, sekte pedang wuksu memiliki banyak murid dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun, persepsi dan bakat para murid ini tidak sebaik Duan Muyun. Mereka hanya berkultivasi dalam waktu yang lebih lama. Murid pendekar pedang ini memiliki keterampilan pedang yang luar biasa dan niat pedang yang kuat. Namun, bagi seorang pendekar pedang, jika persepsi mereka tidak tinggi, mereka perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami inti dari maksud pedang. Proses budidaya pendekar pedang sangat lambat dan sulit pada tahap awal. Hanya ketika pemahaman tentang maksud pedang mencapai tingkat tertentu barulah mereka dapat menembus belenggu dan terbang ke langit. Itu seperti sebuah pencerahan. Selain itu, seperti yang Aofeng katakan sebelumnya, serangan pendekar pedang relatif sederhana. Begitu mereka tidak bisa menekan lawan, mereka tidak punya cara lain. Pendekar pedang wuksu dari sekte pedang wuksu tampaknya sangat kuat. Namun, murid sekte kelas satu lainnya semuanya sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, pada akhirnya, hanya dua murid sekte pedang wuksu yang berhasil mencapai babak ketiga. Salah satu dari mereka dengan cepat dikalahkan, dan hanya satu murid yang masih bertarung. Untungnya, keterampilan pedang murid ini sangat luar biasa. Pemahamannya tentang maksud pedang telah mencapai tingkat tertentu. Dapat dikatakan bahwa dia telah menembus belenggu tersebut. Para penantang itu sama sekali bukan tandingannya. Pada akhirnya, hanya murid dari sekte pedang wuksu ini yang masuk seratus besar. Hal ini membuat para ahli dari sekte pedang wuksu sangat tidak senang. Banyak dari mereka memandang dengan marah ke kapal abadi Linglong di Fine Sek. Kakak senior pemimpin sekte, lihat tatapan orang-orang dari sekte pedang wuksu. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan bertarung bersama kita. Apakah menurutmu mereka akan menyakiti kita setelah kompetisi berakhir? Kursi pertama berkata pada Sue Linglong. Jangan khawatir, sekte pedang wuksu tidak punya nyali. Kata-katanya masih sama. Jika mereka ingin menyentuh kita, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kekuatan untuk menahan hukuman keluarga Kong. Namun, kita tidak bisa mengesampingkan serangan diam-diam mereka. Oleh karena itu, ketika kita kembali, kita harus memilih rute yang sesuai dan melakukan persiapan yang cukup. Kata Sue Linglong. Suster senior sekte master, apakah kamu lupa? Keponakan bela diri luo berkenalan dengan murid jenius keluarga Kong, Kong Hao Tian. Grandmaster Kong Hao Tian adalah Peerless Immortal Level 9, dan gurunya, Kong King, adalah keturunan dari generasi saat ini. Tuan Abadi Keluarga Kong. Jika keponakan bela diri luo memberitahu kita, aku yakin klan Kong pasti akan melindungi kita. Kursi pertama berubah menjadi komunikasi telepati dan memberitahu Sue Linglong tentang hubungan antara luo ping dan Kong Hao Tian, berniat mencari perlindungan dari mereka. Sue Linglong mendengar ini dan memandang luo ping yang tidak jauh darinya. Dia berpikir keras dan tidak segera menjawab kata-kata kursi pertama. Ketika kursi pertama melihat ini, dia mengira Sue Linglong tidak akan menerima sarannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Haha, kakak Jin, kakak Luo, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Berdasarkan kekuatan dan potensi tempurmu, kamu pasti tidak lebih lemah dari murid Sekte Abadi Kelas 1. Sekarang, kamu hanya perlu menunggu murid-murid lainnya menyelesaikan kompetisi, dan kemudian kamu akan diberi hadiah oleh keluarga Kong. Ini bukan hanya hadiah, tapi juga suatu kehormatan. Kata Zhao Qingyun, nadanya penuh kegembiraan. Jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Abadi Kelas 1? Ada banyak murid yang dikalahkan oleh Saudara Jin dan Saudara Luo. Terlebih lagi, mereka semua adalah murid dengan basis kultivasi yang tinggi. Jika basis budidaya Saudara Jin dan Saudara Luo meningkat, maka Anda dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Aku sangat beruntung bisa berteman dengan kakak Jin dan kakak Luo. Jika aku adalah musuhmu, aku pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Nalan Cong berkata dengan wajah serius. Itu pasti. Berdasarkan bakat kultivasi kakak Jin dan kakak Luo, pencapaian mereka di masa depan pasti tidak akan terbatas. Kita harus memegang erat paha mereka. Ngomong-ngomong, kakak Jin dan kakak Luo, saat kultivasi dan statusmu meningkat di masa depan, jangan lupakan kami teman lama. Kata Liao Cheng Yun. Baiklah-baiklah, apakah kamu sudah cukup? Anda bahkan telah belajar untuk menyanjung secara bergiliran. Kami semua bersaudara, apapun yang terjadi di masa depan, kami tidak akan melupakan kalian semua. Saya yakin hal yang sama juga berlaku untuk kalian semua. Selain itu, kali ini kami mampu melaju ke seratus besar. Selain kekuatan kami sendiri, ada juga sejumlah keberuntungan yang terlibat. Bagaimanapun, banyak murid dengan kultivasi tinggi dikalahkan oleh lawan mereka karena mereka bertemu lawan yang menahan mereka, atau karena mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Saudara Jin dan tingkat kultivasi saya masih tergolong rendah. Meskipun kami menang kali ini, bukan berarti kekuatan kami sangat kuat. Kami masih perlu terus meningkatkan tingkat kultivasi kami. Jika tingkat kultivasi kami tidak cukup, kami hanyalah semut. Pada akhirnya, Luo Ping menyelah kata-kata semua orang dan berkata dengan nada serius. Saudara Luo benar. Tidak peduli seberapa tinggi bakat dan potensi budidaya seseorang, tanpa budidaya yang cukup, dia tetaplah seekor semut yang dapat diinjak-injak. Hanya dengan meningkatkan budidayanya dan menjadi ahli Raja Abadi dia dapat berdiri di puncak dunia. Alam Abadi. Namun, masih ada tempat suci di atas alam abadi. Bahkan seorang ahli Raja Abadi harus terus bekerja keras untuk berkultivasi. Jika tidak, dia pada akhirnya akan terkubur di bawah kesengsaraan abadi. Jin Nan segera berkata, Ketika Zhao Qingyun dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Baiklah, sekarang kita sudah selesai dengan hal-hal yang serius, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih ringan. Kami tahu bahwa kalian berdua sangat berbahagia untuk kita berdua. Karena itu, ketika kita mendapatkan hadiah dari keluarga Kong, kita akan membagi sebagiannya denganmu. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Benar-benar, itu hebat. Kami akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Kata Liao Qingyun tanpa ragu-ragu. Yang lain juga mengangguk dengan berat, karena takut Luo Ping akan berubah pikiran. Kaka Luo dan kaka Jin sangat setia. Jika aku seorang wanita, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Kata Nalan Chong. Lupakan saja. Dengan penampilanmu, kaka Luo dan aku tidak akan menyukaimu jika kamu seorang wanita. Kata Jin Nan. Setelah dia selesai berbicara, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, Luo Ping dan yang lainnya mengobrol dengan gembira hingga kompetisi di atas panggung selesai. Mereka berhenti dan melihat kapal perang abadi keluarga Kong. Semuanya, setelah hampir 10 hari 10 malam, persaingan antara berbagai sekte akhirnya berakhir. 100 tempat terakhir telah berhasil diperebutkan. Di layar cahaya ini terdapat nama dari 100 murid teratas. 100 orang ini akan menerima hadiah sebelumnya. Setelah berbagai sekte pergi, 100 orang ini akan pergi ke klan mereka untuk menerima hadiah. Yah, kompetisi sudah selesai. Setiap sekte dapat memilih untuk langsung pergi atau memilih untuk tinggal selama beberapa hari. Semuanya, lakukan sesukamu. Kata Penatua Kong Chi. Saat dia berbicara, layar cahaya muncul di kapal perang abadi, menampilkan nama-nama dari 100 murid teratas. Nama Luoping dan Jin Nan ada di sana. Setelah Penatua Kong Chi selesai berbicara, kapal perang abadi keluarga Kong pergi dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Selanjutnya, berbagai sekte juga keluar satu demi satu. Beberapa langsung meninggalkan kota Everbright, sementara yang lain kembali ke tempat tinggal mereka di kota Everbright. Sekte ilahi yang indah secara alami kembali ke tempat tinggal mereka. Bagaimanapun, 4 murid mereka telah maju ke 100 teratas, jadi mereka harus menunggu Luoping dan 3 lainnya menerima hadiah sebelum pergi. Di halaman keluarga Kong. Sebanyak 100 murid dari berbagai sekte berdiri rapi di tengah halaman. Di depan mereka berdiri Patriar keluarga Kong dan beberapa tetua inti, termasuk Grandmaster Kong Haotian. Para ahli keluarga Kong melirik Luoping dan yang lainnya lalu tersenyum. Bagus sekali, kalian semua adalah murid dengan kekuatan tempur yang hebat dan potensi yang besar. Karena kalian bisa menonjol, tentu saja kalian pantas mendapatkan hadiah itu. Kata salah satu tetua inti keluarga Kong. Saat dia berbicara, 100 sinar cemerlang dilepaskan dari telapak tangannya dan terbang ke Luoping dan yang lainnya. Mereka berubah menjadi kantong penyimpanan dan melayang di depan semua orang. Ketika semua orang melihat ini, mereka secara alami memahami bahwa tas penyimpanan ini berisi hadiahnya. Mereka tidak segan-segan menjemputnya. Setelah memeriksanya, mereka menyimpannya dengan ekspresi gembira. Kamu telah menerima hadiahmu. Selanjutnya, saatnya kamu menerima misi. Kata-kata tetua itu membangunkan 100 orang yang tenggelam dalam kegembiraan. Kecuali Kong Haotian, semua orang memandang sesepuh keluarga Kong dengan ekspresi bingung. Misi. Sepertinya kompetisi yang diadakan oleh keluarga Kong ini memang aneh. Saya hanya tidak tahu apa misinya. Meskipun Luoping sedikit terkejut, dia sudah curiga sebelumnya. Oleh karena itu, dia segera menerima situasinya dan menebak apa misinya. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa 100 orang teratas harus menerima misi selain hadiahnya. Tentu saja banyak orang yang berpenampilan biasa saja dan tidak menunjukkan emosi batinnya. Namun, orang-orang ini juga sangat bingung dengan misi yang disebutkan oleh sesepuh keluarga Kong. Saya tahu hati Anda penuh dengan keraguan. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda misi spesifiknya. Namun, sebelum itu, saya ingin mengingatkan Anda tentang dua hal. Kedua hal ini harus diingat dengan kuat. Tetua keluarga Kong berbicara lagi dan berkata kepada Luoping dan yang lainnya. Nada suaranya penuh dengan keraguan. Luoping dan yang lainnya mendengar ini dan memusatkan perhatian mereka. Mata mereka tertuju pada yang lebih tua, ingin mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Poin pertama adalah kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang misi ini. Tidak peduli apakah itu keluargamu atau sesama murid, tidak peduli seberapa dekat hubunganmu, kamu harus tutup mulut. Setelah misi terpengaruh karena pengungkapan Anda, seluruh domain abadi akan terjerumus ke dalam kekacauan dan Anda tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Tetua keluarga Kong mengucapkan persyaratan pertama dengan nada berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!